Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 1 Bab 1 Perjodohan yang baik wanita cantik dan pendekar terjadi hal tidak terduga lilin merah menjadi butiran es. Burung Wanlo bersuka riasia-sia berbagi rasa perjodohan seperti alis dan bulu matu biji. Teratai dan daun emas berebut lumut di musim. Gugur. Sepatu hujan berapa kali dipakai. Bayangan dinding dan sinar bulan yang putih seperti bunga yang bertumpuk. Kata lembut membuat takut dan terkejut. Dupa dan tulisan di kain memenuhi keranjang hujan membuat udara dingin malam bermimpi di jemput roh. Sutacu secangkir mutiara. Apernikahan yang mewah. Semua orang persilatan sedang berkumpul di Tiong Chiu. Hari ini adalah hari yang meriah, di kota Lok yang di depan rumah Hie Tiong Wee, Hie Tai Hiap sudah penuh sesak oleh kereta kuda. Mereka datang untuk memberi ucapan selamat kepada Hie Tiong Wee karena hari ini dia sedang merayakan pernikahannya yang kedua. Walaupun ini adalah pernikahannya yang kedua tapi pernikahannya tidak kalah hebat dengan pernikahannya yang pertama, malah mungkin lebih meriah. Pengantin perempuannya adalah si cantik dari Lok Yang, sedang pengantin prianya pun sudah tidak asing lagi. 18 tahun yang lalu, sewaktu Hie Tiong Wee dengan istri pertamanya menikah, dia adalah orang kecil yang tidak mempunyai nama, walaupun tidak miskin dia hanya mempunyai beberapa petak sawah, itu pun adalah warisan dari nenek moyangnya. Tapi sekarang, siapa yang tidak kenal dengan Hie Tiong Wee? Sekarang dia adalah Beng Cu lima provinsi, orang-orang menjuluki dia sebagai Tiong Chiu Tai Hiap, dia mempunyai sawah beribu hektare dan kekayaan yang tidak terhitung. Orang yang mempunyai kekayaan dan nama di dunia persilatan, pasti banyak orang yang ingin datang untuk menghormat sampai menjilat. Setelah mendengar kabar pernikahan Hie, mereka pun segera juga datang untuk memberikan selamat. Lilin merah dipasang di dalam rumah yang sudah penuh sesak oleh tamu-tamu. Untungnya di dalam rumah ada sebuah taman bunga, bila tidak bagaimana bisa menampung begitu banyak tamu yang tidak diundang tapi datang berduyun-duyun. Tamu yang tidak bisa masuk ke ruang tamu, semua dipersilahkan masuk ke taman bunga, mereka ini adalah orang yang dianggap kedudukannya rendah. Tapi ada sebagian tamu dengan status sosial tinggi juga berjalan ke arah taman bunga. Taman bunga keluarga Hiadilok yang juga mempunyai nama. Katanya ada orang yang terkenal memberi nama taman bunga ini adalah Kim Kok Hwan, Lembah Taman Emas. Di taman Kim Kok, bunga yang paling banyak ditanam adalah bunga botan, sekarang adalah saatnya bunga botan mekar. Di taman itu tamu-tamu melakukan hal yang mereka senangi dan mereka pilih sendiri. Yang senang minum sedang minum, yang senang bunga tampak sedang melihat bunga. Mereka bebas melakukan apa saja, karena itu tamu-tamu lebih senang berada di taman bunga daripada di ruang tamu yang sumpek. Suasana di ruang tamu pun tidak sama, tamu-tamu yang berada di ruang tamu kebanyakan orang-orang yang terkenal. Mereka tertawa-tawa dan suasana sangat ramai, tamu-tamu itu memuji tuan rumah. Tapi di taman bunga sebaliknya terdengar pembicaraan yang sedikit mengejek tuan rumah. Kim Kok Hwan terkenal dengan bunga botan karena itu mereka juga banyak bercerita tentang botan, setelah itu baru memuji kecantikan pengantin perempuan dan royalnya pengantin pria. Di antara mereka ada seorang pelajar, dia hanya datang seorang diri. Sambil melihat-lihat bunga dia menggelengkan kepala. Ada seorang tamu yang menyapanya dan berkata, Cohto Ako, ada apa denganmu? Bunga botan di taman bunga ini mekar begitu indah, bukankah kau menyukai bunga? Tapi mengapa kau tidak terlihat begitu gembira? Si pelajar ini datang dari yang cium bernama Cohtian Su, dijuluki Tiat Pitsu Seng, sastrawan pena Blesi. Tapi jangan salah menilai, supasang penanya selain berguna untuk menulis sajak juga bisa dipakai untuk menotok urat nadi orang, namanya di dunia persilatan pun lumayan terkenal. Sebenarnya Hie Tiongwe sendiri tidak mengenal Cohtian Su, dia hanya kenal dengan namanya, dia menitipkan undangan untuknya. Orang yang mengantar undangannya adalah orang yang baru menyapanya. Dia bernama Sin Kong Ta, yang pergaulannya sangat luas, dan paling suka mengurusi masalah orang lain. Dia pun berasal dari dunia persilatan, dia dijuluki San Hang Ji, telinga segala penjuru, sebab bila ada orang bertanya kepadanya tentang semua hal yang terjadi di dunia. Persilatan, dia pasti akan tahu, kadang-kadang bila dia bercerita ludahnya bercipratan kemana-mana. Tapi orang-orang sangat percaya kepada ceritanya. Dengan ringan Cohtian Su berkata, Aku melihat ada yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Tanya Sin Kong Ta bengong. Bunga botan ini. Dengan terkejut Sin Kong Ta berkata lagi, Bunga botan yang paling terkenal di lokyang adalah bunga botan yang berada di Kim Kok Hwan. Botan yang berwarna manau, berwarna seperti getah pohon pinus, dan botan yang berwarna putih sangat bagus dan indah. Dan botan hitam ini di tempat lain tidak ada, hanya ada di lokyang, apakah semua ini tidak cukup baik? Semua sangat baik, jujur bicara, di tempat lain aku belum pernah melihatnya, kata Cohtian Su. Kalau begitu, mengapa kau masih menganggap semua ini tidak pantas? Karena di taman ini hanya ada bunga botan, Sin Kong Ta mengerutkan dahi dan berkata, Maaf, aku tidak mengerti maksudmu, memangnya kalau semua bunga botan tidak baik. Bukan bunganya yang tidak baik, tapi bunga itu tidak cocok dengan status tuan rumah, kata Cohtian Su. Kau semakin aneh, apa hubungan antara bunga dan tuan rumah? Hubungannya sangat erat, seumpama Tohoan Beng senang dengan bunga cerisan, Sohoan Sian senang dengan bunga teratai. Mereka dari aliran mana? kata Sin Kong Ta. Cohtian Su tertawa, jawabnya. Mereka bukan orang persilatan, mereka adalah sastrawan dari zaman dulu. Pantas saja aku tidak tahu, sekarang katakanlah bunga botan sebenarnya cocok dengan orang yang bagaimana. Botan adalah bunga yang melambangkan kekayaan, orang yang senang dengan bunga botan status sosialnya pun bermacam-macam, apalagi untuk orang kaya dan pedagang-pedagang besar. Botan adalah bunga perlambang kekayaan, itu pun aku tahu, tapi mengapa botan tidak cocok dengan Hietai Hiap? kata Sin Kong Ta. Karena Hietiong Wee adalah Hietai Hiap, jawab Cohtian Su. Sin Kong Ta seperti mengerti maksud kata-kata Cohtian Su, aku mengerti maksudmu, Hietai Hiap senang bunga, seorang pesilat tidak seharusnya menyerupai orang-orang biasa. kata Cohtian Su. Mungkin aku salah menilai, bukannya aku menghina orang yang senang bunga botan, tapi aku merasa bila Hietai Hiap menyukai bunga botan, itu agak sedikit kampungan. Sin Kong Ta tertawa dan bertanya lagi, kau masih melihat ada hal lain yang tidak pantas Kim Kok Hawan, tiga huruf ini, kata Cohtian Su. Yang memberi nama ini adalah seorang yang terkenal, apakah dia tidak cukup berpengetahuan? dan tanya Sin Kong Ta. Cohtian Su tertawa dan menjawab, ujian pelajar pun aku tidak lulus, mana berani menandingi orang itu, tapi apakah kau tahu mengapa dia memakai huruf-huruf itu? Aku tidak begitu mengerti huruf-huruf itu, seharusnya kau yang memberi tahu aku. Memang aku tidak pintar seperti orang lain, tapi aku tahu orang itu mengambil nama dari nama taman orang lain, orang yang pertama menggunakan nama Kim Kok Hawan adalah Su Cong. Siapa Su Cong itu? Su Cong adalah orang yang paling kaya zaman dinasti Kim, kalau begitu nama taman itu sangat cocok untuk Hiye Tai Hiap. Karena dia adalah orang paling kaya di Lok Yang. Benar, kau memang benar, aku mengatakan tidak pantas, mungkin aku salah menilai. Sin Kong Ta tampak senang dan berkata, Kau pun mengakui kesalahanmu, Cohtian Su menarik nafas. Sampai saat ini aku belum pernah bertemu dengan Hiye Tiong Gui, mungkin aku salah menilainya. Apa artinya? Tanya Sin Kong Ta bingung. Tidak berarti apa-apa, Hiye Tai Hiap namanya terkenal seperti guntur di siang hari bolong, memang aku tahu sekilas tentang dia bahwa dia adalah seorang pendekar, tapi tidak tahu bahwa dia adalah orang terkaya di Lok Yang. Sin Kong Ta bukan orang bodoh, dengan tertawa dia berkata, Aku sudah mengerti maksudmu, kalian para pelajar bila bicara selalu berputar-putar, jadi kira-kira kau menganggap Hiye Tai Hiap tidak pantas menjadi orang terkaya? Adik Coh, aku nasihati dirimu, pendapatmu tidak cocok. Karena Coh Tiansu adalah tamu yang dibawa olehnya maka dia tidak sungkan mengubah panggilan kakak menjadi adik. Aku selalu tidak benar dalam menilai orang, harap kau banyak mengajarku. Menjadi pendekar harus memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi uang pun tidak boleh kekurangan. Bila tidak, bagaimana bisa berbuat amal? Mungkin Ayah Hiye Tai Hiap adalah orang kaya? Salah, sewaktu ayahnya masih hidup, aku lebih kaya darinya, jadi kembali kau salah menduga? Sebab seorang pendekar selalu beramal maka harus memakai uang yang banyak. Tentu, aku sendiri pun melihat dalam waktu sehari dia memberi 3.000 telperak untuk teman-temannya, uangnya mengalir seperti air. Melihat dia setiap tahun memakai begitu banyak uang, sekarang masih menjadi orang terkaya di Lok Yang, seharusnya ayahnya lebih kaya lagi dari dia. Kalau aku mengatakan ayahnya adalah orang terkaya di Provinsi Holam sepertinya malah merendahkan, apakah tebakanku dengan kenyataan yang ada tidak cocok? Ini sungguh aneh. Orang menjadi kaya belum tentu mendapat dari warisan, untuk dia memang dia bisa mencari uang sendiri, kata Sin Kong Ta. Setahun penuh dia beramal dan menolong orang, dia bukan perampok juga bukan pedagang, dari mana dia mendapat uang begitu banyak. Sin Kong Ta tertawa. Aku bilang kau tidak kenal dengan keadaan di sini, tapi kata-katamu sedikit pun tidak salah, ada petpatah yang mengatakan orang baik pasti ada pahalanya, dia beramal walaupun tidak ingin orang membalas budinya, tapi yang ingin membalas budinya juga pasti banyak. Oh, jadi begitu, Cohtian Su mengangguk. Sin Kong Ta takut Cohtian Su salah paham kepada Hietiongwee dan dia berkata lagi. Aku akan menceritakan beberapa cerita untukmu, dalam beramal dia tidak menharapkan balasan, baik menerima satu telpun, dari sini saja kau sudah bisa tahu bahwa peribudinya sangat tinggi. Saat ingin melanjutkan ceritanya, Cohtian Su sudah memotong kata-katanya. Cerita-cerita lain mengenai Hietiongwee, aku sudah tahu, dia pernah mengalahkan Wang Ho Semset, tiga penjahat Wang Ho, pernah melukai penjahat yang berada di jalan San Kan, dengan satu kelingking dia bisa mengalahkan tombak yang beratnya 72 kati milik Sota, pendekar-pendekar Kunlun, Butong dan Xiaolin pun kalah di tangannya. Aku sampai bosan mendengarnya, apakah kau bisa menceritakan hal yang lain? Memang hal itu sudah diketahui oleh orang-orang, tapi ada satu hal yang aku kira kau pun belum tahu, kata Sin Kong Ta. Apa? Apakah kau tahu beberapa tahun belakangan ini ada seseorang yang berjuluk Hwi Tian Sin Leong, naga sakti terbang ke langit, dia adalah seorang gembong penjahat yang baru muncul, kata Chow Tian Su. Kau sungguh mengetahui cerita-cerita yang terbaru, memang aku pernah mendengar ada seorang penjahat yang sangat mengegerkan dunia persilatan. Chow Tian Su melanjutkan bertanya, lalu apa yang kau ketahui? Katanya penjahat ini datang dan perginya seperti seekor ular naga terbang, terlihat kepala tidak terlihat ekor. Banyak orang persilatan yang pernah menjadi sasarannya tapi tidak ada yang tahu bagaimana wajahnya. Kata Sin Kong Ta lagi. Bukan hanya menjadi sasarannya, banyak orang terkenal yang dipotong menjadi beberapa bagian, ada juga yang ditusuk hingga matanya menjadi buta, ada juga yang kepalanya dipenggal, tapi semua tidak berani membicarakannya, mereka segera pindah ke tempat lain. Setiap kali bila sudah melakukan kejahatan dia selalu memakai darah korban melukis seekor naga. Karena terlihat kepala dan tidak terlihat ekor, maka dia selalu memakai naga sebagai lambangnya, hingga dia dijuluki Hui Tian Sin Leong. Dalam dua tahun belakangan ini dia sudah melukai banyak pendekar ternama. Orang-orang sangat benci dan takut kepadanya, tapi tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak berani melakukan apa-apa, bila ada yang tahu dia berada di mana, orang akan langsung bersembunyi dan menghindar ke tempat jauh. Memang dunia persilatan sudah diaduk-aduk olehnya, tapi dalam keadaan bergolak itu tiba-tiba dia menghilang, kata Chow Tian Su. Oni Tuhut, mengapa kau mengatakan seperti itu? Dia sudah membuat orang ketakutan selama dua tahun, bila diteruskan lagi tidak terbayang bagaimana akibatnya. Apakah kau tahu kapan dan mengapa dia tiba-tiba menghilang? Tidak tahu, dengan jujur Chow Tian Su menjawab. Kau tidak tahu, tapi aku tahu. Bila kau tahu, coba ceritakan. Kau tidak percaya bahwa aku tahu jawabannya bukan? Kau sudah berteman denganku sekian lama, seharusnya mengenal bagaimana diriku, bila aku sudah tahu semuanya, baru aku akan bercerita. Chow Tian Su menahan tawa, dia memang ingin tahu dan dalam hatinya dia berkata, baiklah, coba ku pancing gak akan cerita apa. Maka cepat Chow Tian Su berkata, baiklah, baiklah, aku memang salah, hayo cepat katakan. Sinkong Tabaru berkata, Adik, aku hanya bercerita kepadamu, jangan sampai kau ceritakan pada orang lain. Hui Tian Sin Leong sudah dikalahkan oleh Hietai Biap, dia dipaksa oleh Hietai Hiap untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan. Mengapa kau bisa tahu? Hietai Hiap yang memberitahu ku, bila tidak selamanya aku sendiri tidak akan tahu. Sungguh aneh apa anehnya? Hui Tian Sin Leong sudah menghilang selama 3 tahun, apakah Hietai Biap hanya memberitahu kepadamu? Karena Hui Tian Sin Leong sudah membuat banyak kekacauan, seharusnya banyak yang tahu kabar ini. Kata Sin Kong Ta, Benar, Hieti Yong Wee hanya memberitahu ku, dia bilang seperti ini, Sinto Ako, aku berteman baik denganmu, maka aku beritahu kepadamu, rahasia ini jangan sampai bocor. Chow Tian Su tidak tahan dan tertawa. Sinto Ako, kata-kata ini pun tadi kau ucapkan kepadaku, Sin Kong Ta masih tidak tahu malu, berkata lagi. Karena kita adalah teman baik, tidak apa aku membocorkan rahasia ini kepadamu. Chow Tian Su makin ingin tertawa, dia berkata. Terima kasih. Aku ingin tanya apakah Hui Tian Sin Leong itu laki-laki atau perempuan? Gemuk atau kurus? Dia laki-laki, perempuan tidak akan begitu berani. Kurus atau gemuk aku tidak tahu, karena Hieti Yong Wee tidak mengatakannya, mungkin kurus karena orang gemuk ilmu. Meringankan tubuhnya tidak akan hebat seperti itu. Apakah dia tua atau muda? Hieti Yong Wee pasti mengatakannya. Benar, dia kira-kira berumur 50 tahun, bila masih muda tidak akan cocok dengan perdikat Hui Tian Sin Leong, lagi pula kalau masih muda, mana bisa mengalahkan begitu banyak orang terkenal. Kata Sin Kong Ta lagi. Kepandainya sangat liai, dia bisa menggunakan daun menjadi senjata rahasianya, kepandain jarinya juga sangat hebat, dia sangat hebat, Hieti Yong Wee sudah memberitahu ku tapi aku lupa apakah dia bisa. Cohtian Su sudah tidak tahan lagi dan dia tertawa terbahak-bahak. Sin Kong Ta sangat marah dan bertanya. Kau menertawa kenapa? Mengapa tidak sekalian kau katakan pada saat mereka bertarung kau pun ada di sana? Sin Kong Ta tampak marah dan berkata, apakah kau mengira aku berbohong? Tidak, aku hanya bergurau. Kau benar-benar pintar bicara, aku kagum kepadamu. Kejelekanmu adalah kau orang terpelajar tapi sering bergurau tidak melihat orang dan tempat. Apa boleh buat, gunung saja bisa dipindahkan, tapi sifat orang tidak dapat diubah. Aku minta maaf, kata Cohtian Su. Kau pasti masih curiga, Mengapa Hie Tiong Gwee hanya memberitahuku? Sebab Hie Tiong Gwee menganggap aku adalah temannya. Tadi kau mengatakan bahwa teman Hie Tiong Gwee sangat banyak tapi mengapa hanya dirimu yang menjadi sahabatnya Sin. Kong Ta tertawa dan berkata, Hie Tiong Gwee benar-benar menganggapku sebagai sahabatnya, dia tidak memberitahu orang lain karena dua hal, Pertama dia sangat menyukai ilmu silap dan dia sangat kagum pada kehebatan Hie Tiong Gwee, dia hanya memaksa Hie Tiong Gwee mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tidak mau membunuhnya. Bila hal ini diketahui oleh orang lain, pasti mereka akan marah. Kedua, Hie Tiong Gwee adalah orang yang rendah hati, dia tidak mau orang lain tahu bahwa dia berjasa besar kepada dunia persilatan. Kalau begitu, Hie Tiong Gwee adalah orang yang sangat sempurna dan sangat dikagumi, tapi aku tidak tertarik kepada Hie Tai Hiap, Sin Kong Ta menjadi bengong, laku kau tertarik dengan apa aku tertarik dengan pengantin perempuannya, Sin Kong Ta lebih bengong lagi dan dia bertanya, apa maksudmu? Kau tertarik kepada pengantin perempuannya, jawab Chow Tiansu dengan tertawa. Pikiranmu jangan ngawur lagi, kata orang dia adalah si cantik dari Lok Yang, aku adalah orang biasa, pasti lebih tertarik kepada perempuan, aku hanya ingin tahu lebih banyak saja. Jawab Sin Kong Ta, aku tidak ngawur. Aku malah takut kau yang ngawur. Si cantik Shikang, bernama Hiat Kun, dia cantik tapi dingin. Perempuannya cantik, laki-lakinya gagah, mereka adalah jodoh yang serasi. Dia anak siapa? Tanya Chow Tiansu. Pepatah mengatakan jangan tanya riwayat pahlawan, aku kira perempuan pun seperti itu, asalkan cantik dia tidak akan susah terbang tinggi untuk menjadi burung Hong. Ayahnya bekerja sebagai apa? Tanya Chow Tiansu katanya dia juga orang persilatan. Apa artinya katanya dia juga orang persilatan? Ayahnya, Kang Guan Yang, dia membuka perguruan silat di kota Lok Yang, Kang Kasu hanya bisa beberapa jurus silat pasaran karena itu muridnya pun hanya ada beberapa orang. Untung saja dia mempunyai putri yang cantik, kalau tidak mungkin satu murid pun dia tidak akan punya. Chow Tiansu tampak terkejut, ternyata kabar itu benar, Kang Guan Yang bersembunyi di Lok Yang menjadi Kaosu, tapi kabar yang satu lagi entah benar atau bohong. Chow Tiansu berkata, Aku ingin bertemu dengan Kang Kaosu, aku pikir kau pasti mengenalnya, bisakah kau mengusahakan aku bertemu dengannya? Sin Kong tak tertawa dan berkata, Bila kau mau bertemu dengannya, harus menunggu beberapa puluh tahun lagi. Mengapa? Kau belum berusia 30 tahun, Aku harap kau bisa panjang umur, kalau panjang umur kau harus menunggu 70 tahun lagi baru bisa bertemu dengannya. Chow Tiansu sangat terkejut dan bertanya, Kang Guan Yang sudah meninggal? Kapan meninggalnya? Sungguh sangat disayangkan. Sin Kong tak merasa aneh dan berkata, Walaupun Kang Guan Yang memiliki putri yang cantik tapi dia sendiri orang biasa-biasa saja. Kau begitu perhatian kepadanya, apakah kau kenal dengannya? Aku pernah mendengarnya, tapi bukan temannya. Dalam hati Sin Kong tak berpikir, kalau tidak mendengar nama Kang Hiat Gun dia tidak akan tahu bahwa ayahnya bernama Kang Guan Yang, kemudian dia bertanya, Mengapa kau bisa kenal dengan orang yang tidak ternama? Aku juga tadinya tidak ingat, entah teman mana yang memberitahuku. Temanku dengan temanmu tidak sama, temanmu orang-orang terkenal dan teman-temanku hanya orang biasa. Sin Kong tak menggelengkan kepala dan berkata, Kau jangan bergurau. Aku tidak bergurau, aku selalu tidak ingin berteman dengan orang terkenal, apakah kau tidak tahu? Sebenarnya kali ini pun aku enggan ke sini, hanya karena undangannya dititipkan kepadamu, demi dirimu aku berusaha datang. Walaupun Sin Kong tak masih belum mengerti tapi dia berpikir walaupun Cho Tian Su telah membohonginya, bahwa dia tidak kenal dengan Kang Guan Yang, tapi tidak apa-apalah, dia tetap tertawa dan berkata, Terima kasih kau sudah menyelamatkan mukaku, seharusnya aku yang berterima kasih, bila kau tidak mengantarkan undangan, aku juga malu datang kemari, Sin Kong tak tampak senang, dia berkata, Tadi aku melihatmu seperti menyesali sesuatu, mengapa sekarang sudah tidak lagi? Karena tadi aku belum tahu bahwa pengantin perempuannya adalah si cantik Lok Yang, dan juga belum tahu bahwa dia adalah putri Kang Guan Yang. Kang Guan Yang adalah teman dari temanku. Ini tidak jadi masalah, yang penting dia bisa melihat si cantik dari Lok Yang. Padahal sebenarnya keadaan ini terbalik. Yang utama adalah dia harus mencari tahu keadaan Kang Guan yang baru melihat si cantik. Sebenarnya pada saat dia menerima undangan dari tangan Sin Kong Ta, dia ingin tidak pergi bersama-sama Sin Kong Ta, dia hanya berjanji bertemu di Lok Yang. Setelah sampai di Lok Yang, Sin Kong Ta terlihat sangat sibuk berteman, tidak ada waktu bercerita mengenai pengantin perempuan, sampai sekarang karena statusnya. Tidak diperbolehkan mengobrol di ruang tamu. Karena itu dia pindah ke taman bunga. Chow Tiansu adalah tamu yang memiliki status sosial tinggi, otomatis Chow Tiansu mengajak dia mengobrol dahulu. Sin Kong Ta berkata, Sebentar lagi pengantin akan bersembahyang, kau harus menjaga sikap, jangan bergurau. Aku mengatakan bahwa pengantin perempuannya sangat cantik, tentu bukan guawan. Kau belum memberitahu kapan Kang Guan yang meninggal? Tahun lalu, kira-kira pertengahan Oktober, itu baru tiga bulan yang lalu. Benar, sudah empat bulan. Ya, bisa dihitung empat bulan, sebenarnya saat Mi masih berkabung, mengapa? Sin Kong Ta tertawa dan berkata, Kalian orang sekolah sangat aneh, bila masih berkabung tidak boleh menikah, ini hanya aturan kalian saja. Kalau orang persilatan tidak ada aturan seperti itu, masih ada satu hal yang kau tidak tahu. Apa? Sebelum Kang Guan yang meninggal, dia selalu menerima bantuan Hiatai Hiap, dia berpesan kepada keluarganya bila dia sudah meninggal, putrinya harus menikah dengan Hiatai Hiap. Setelah tiga bulan Hiationgwe baru boleh memiliki putrinya. Ini merupakan penghormatan bagi keluarga Kang. Berapa umur Kang Guan yang tanya Chow Tiansu? Kurang lebih berumur empat puluh tahun lebih. Sebelum meninggal, dia dan Hiationgwe seperti saudara angkat, sehingga dia menjadi sederajat dengan Hiationgwe. Kalau begitu, Paman menikahi keponakan angkatnya. Demi membalas budi Hiationgwe, Kang Guan yang ingin putrinya mempunyai sebuah keluarga yang bahagia, terpaksa dia melanggar peraturan dan sebelum dia meninggal, dia menitipkan putrinya kepada Hiationgwe. Lagi pula Hiationgwe belum begitu tua. Dia sudah lama terkenal dan sederajat dengan Hiationgwe, berarti umurnya juga sudah empat puluh tahun lebih. Mungkin tidak ada, biar aku yang menghitung. Pertama kali Hiationgwe menikah adalah dua puluh tahun yang lalu, tiga tahun kemudian mendapat anak perempuan, pada saat itu dia mulai terkenal. Tahun ini putrinya berumur lima belas tahun, artinya umur Hiationgwe sudah berumur tiga puluh delapan tahun. Sebenarnya dengan satu kalimat saja sudah bisa menjelaskan semuanya, tapi Sienkong tak malah berputar-putar menjelaskannya. Itu semua dia lakukan hanya ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Hiationgwe. Apakah kau tahu berapa tahun usia mempelai perempuan? Tentu saja aku tahu. Tahun lalu pada saat dia berumur delapan belas tahun, aku mengirim kado untuknya, umurnya setengah dari umur Hiationgwe. Pengantin pria berumur tiga puluh delapan tahun, pengantin perempuan berumur sembilan belas tahun, umurnya setengah dari umur Hiationgwe. Sienkong tak mengerutkan dahi dan berkata, itu tidak menjadi masalah. Umur tiga puluh delapan tahun adalah umur yang masih produktif, orang kaya yang lain meski sudah berumur tujuh puluh tahun masih menikahi gadis berumur enam belas tahun. Chow Tiansu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar, Hiationgwe adalah orang terkaya di Lok Yang, menikahi si cantik dari Lok Yang. Dia adalah laki-laki kaya yang gagah dan perempuannya adalah perempuan cantik. Benar-benar jodoh yang serasi, di sudut taman ada pula yang membicarakan pernikahan ini. Mereka adalah murid-murid Hiationgwe yang bernama Kwe Ego Angkai, yang satu lagi adalah anak laki-laki orang persilatan yang bernama Po Tiong Ie, nama anak laki-lakinya adalah Po Leng Hoi. Mereka berusia sekitar 20 tahun. Keluarga Po dulu adalah keluarga persilat yang terkenal, karena Po Tiong Ie tidak pandai mengurus perkumpulan, pada saat dia mulai tua hidupnya menjadi susah. Namanya tersisih oleh nama Hiationgwe. Sekarang hanya ada beberapa orang saja yang masih mengenalnya, yang lain hanya tahu bahwa di Lok Yang hanya ada Hiationgwe. Tapi Hiationgwe sangat menghormati orang yang lebih tua. Setiap imlek dia pasti akan mengantar hadiah besar untuk Po Tiong Ie, tapi anehnya Po selalu tampak angkuh, tidak pernah berkunjung ke rumah Hiationgwe. Kadang-kadang bila Hiationgwe berkunjung ke rumahnya pun, Po Tiong Ie selalu menolak untuk bertemu. Setelah beberapa kali diperlakukan seperti itu, Hiationgwe tidak berani datang lagi. Pada pernikahan Hiationgwe yang kedua, Po Tiong Ie pun tidak datang untuk memberi selamat. Tapi hanya putranya yang datang untuk mewakili dia, tampaknya itu pun sudah membuat Hiationgwe senang. Tapi ada satu orang yang tahu bahwa Po Lenghoi datang ke pesta bukan untuk mewakili ayahnya melainkan karena keinginan dia sendiri. Orang ini adalah Kwe Ego Ancai. Mereka berdua adalah teman baik, mereka pernah berpura-pura bahwa mereka adalah musuh. Sekarang mereka berdua sedang tertawa kecut. Siaw Kwe O, mengapa kau tidak membantu gurumu melayani tamu-tamu? Bukankah kau murid kesayangannya? tanya Po Lenghoi. Orang-orang di sana pasti sudah dilayani dengan baik, tidak perlu aku yang turun tangan lagi, aku tahu kau pasti akan datang karena itu aku harus menemanimu, kata Kwe Ego Ancai. Mengapa kau tahu aku pasti akan datang? Apakah kau tidak ingin bertemu Hiatkun untuk terakhir kalinya? tanya Kwe Ego Ancai. Pengantin perempuan yang bernama Kang Hiatkun adalah bakal istri gurunya, tapi dia sudah terbiasa memanggil langsung namanya, apalagi di depan teman baiknya. Hiatai Hiat walaupun bukan keluarga raja, tapi kekayaannya bisa menandingi keluarga raja. Bagi Po Lenghoi bila Hiatkun sudah masuk dalam keluarga Hiat, dia akan kesepian, walaupun Hiatkun tidak tahu dia akan merasa kesepian. Kata-kata Kwe Ego Ancai sangat tepat mengenap pikirannya, kecuali hanya tertawa kecut, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia balas berkata, Siaw Kwe O, apakah kita ini teman? Dulu teman, nantinya pun masih akan tetap menjadi teman, jawab Kwe Ego Ancai. Kalau begitu, mengapa kau tidak jujur dengan teman baikmu sendiri? Kapan aku pernah berbohong? Yang baru kau katakan adalah kata-kata bohong, kau keluar dari ruang tamu bukan karena tamu, apa betul? Kalau begitu, menurutmu aku keluar dari sana karena apa kau wiri kepada gurumu, kau terus mendengar tamu-tamu. Memuji mereka adalah pasangan serasi, kau sakit hati kemudian keluar dari ruang tamu supaya telingamu tidak terasa panas. Kwe Ego Ancai pun ternyata menyukai Hiatkun. Dengan wajah merah Kwe Ego Ancai berkata, Sembarangan, kau berani mengatakan bahwa kau pun tidak pernah merindukannya? Tapi aku tidak iri kepada guruku, jawab Kwe Ego Ancai. Kau tidak berani untuk iri, tapi kau harus jujur bila Hiatkun menikah dengan gurumu, apakah kau setuju? Jujur bicara, kiraku bila Hiatkun tidak menikah denganmu tentu menikah denganku. Jangan katakan lagi Kwe Ego Ancai tertawa kecut. Baiklah, aku janji. Setelah ini aku tidak akan mengatakan lagi, tapi bila hari ini tidak mengatakannya, seperti sebuah tulang yang masih menyangkut di tenggorokan, sungguh tidak enak. Baiklah, baiklah, tapi tidak usah bicara keras-keras. Siaw Kwe O, kau dulu menjawab pertanyaanku tadi, mengapa Hiatkun bisa menikah dengan gurumu. Apakah kau setuju? O Leng Hoi merasa sangat jengkel, dia ingin mencari orang untuk bicara tentang masalah ini. Jujur saja, bila Hiatkun menikah dengan orang lain, mungkin aku akan marah, tapi bila menikah dengan guruku, aku setuju. Karena guruku adalah seorang pendekar, jadi aku setuju, dia cocok untuk Hiatkun. Entah Kwe Ego Ancai sengaja menyiram air dingin kepada Poleng Hoi atau benar-benar tulus mengatakannya, sengaja dia tidak mau sependapat dengan Poleng Hoi. Sepadan, sepadan. Tapi aku tidak setuju, kata Poleng Hoi. Mengapa tidak setuju? Kalau tidak setuju berarti kau menghina. Guruku. Siapa yang berani memandang enteng kepada Hiatai Hiap, dia kaya dan mempunyai kedudukan, tidak seperti kita-kita ini, kalau tidak seperti itu, Hiatkun tidak akan mau menikah dengan orang yang pantas menjadi ayahnya. Kwe Ego Ancai juga marah, dia berkata, bila kau wiri kepada guruku, aku bisa memaafkan. Tapi kata-katamu yang lain aku tidak setuju. Yang mana kau tidak setuju? Tanya Poleng Hoi dengan dingin. Kau anggap Hiatkun mau karena uang, dia bukan orang seperti itu. Poleng Hoi berkata lagi. Aku mengatakan, dia terpaksa menikah karena kekayaan dan kekuasaan gurumu, bukan karena dia rela menikah dengan gurumu. Guruku bukan orang yang suka menggunakan uang dan kekuasaan memaksa Hiatkun menikah dengannya, kata Kwe Ego Ancai. Apakah kau tahu Hiatkun sebenarnya tidak mau menikah aku tahu, sebab kemarin aku secara sembunyi-sembunyi telah. Menengoknya, air matanya pun belum habis, orang tuanya pun tidak setuju dengan pernikahan ini. Karena marah Poleng Hoi bicara semakin keras. Tiba-tiba ada yang memanggil. Siaupo, Siauk Kweo, mengapa kalian bersembunyi di sini? Ini orang itu adalah wartawan berjalan Sien Kongta. Sien Kongta dan pelajar pena besi Chow Tiansu sedang berjalan ke arah mereka. Poleng Hoi dengan senang berkata, Chow Tai Hiap, angin apa yang membawa anda kemari? Dia tidak menyapa Sien Kongta. Dengan tertawa Chow Tiansu menjawab, Seperti dirimu, aku datang untuk memberi ucapan selamat kepada Hiatai Hiap. Walaupun Chow Tiansu belum pernah datang ke kota Lokyang, tapi dia sudah lama kenal dengan ayah dan anak keluarga Po. Pada saat Chow Tiansu baru terjun ke dunia persilatan, dia sudah bertemu dengan Po Tiong Ie, Po pun sangat menghormati Chow Tiansu. Chow pun pernah membantu Po Tiong Ie, sehingga Po Tiong Ie sangat menghormatinya. Tahun lalu Poleng Hoi pun pernah berkunjung ke tempat Chow Tiansu karena disuruh oleh ayahnya. Sien Kongta sangat terkejut dan bertanya, kalian sudah saling kenal? Seharusnya kau sudah tahu, sebab kau adalah orang yang paling tahu segala hal, jawab Po Leng Hoi. Aku sudah lama kenal dengan mereka, aku kesini pun sekalian untuk mengunjungi teman lama, kata Chow Tiansu. Dia belum menjelaskan alasan lain datang ke Lokyang selain mengucapkan selamat. Sebenarnya dia pun ingin tahu keadaan Keng Guanyang. Baiklah, bila sudah selesai memberi selamat, ku undang ke rumahku untuk menginap beberapa hari, kata Po Leng Hoi. Kita lihat saja nanti, aku masih ada keperluan lain, tapi aku akan berusaha mengunjungi ayahmu. Sien Kongta merasa tidak enak hati karena Po Leng Hoi tidak menyapa dan tidak mengajaknya bicara, tiba-tiba dia berkata, Siaupo, aku dengar kalian sedang membicarakan pengantin perempuan, sebenarnya ada apa? Apa aku salah bicara? kata Po Leng Hoi. Tadi kau mengatakan orang tua pengantin perempuan tidak setuju dengan pernikahan ini, desas-desus ini dari mana? Siapa yang mengatakan desas-desus itu? Sebelum ayahnya meninggal, dia sendiri yang menjodohkan putrinya. Kwe Ego An Chai yang diam sejak tadi akhirnya tertawa. Sien Kongta merasa tidak senang, dengan marah dia berkata, kau menertawa kenapa? Pada saat Keng Guan yang meninggal, seharian aku berada di sana, aku tidak melihatmu. Yang menjodohkan guruku juga bukan tuan, pernikahan ini ditentukan oleh paman dari istri baru guru yang bernama Kiamta. Wajah Sien Kongta memerah dan berkata, Kau tahu apa? Keng Guan yang punya penyakit yang mematikan, dua bulan sebelumnya, dia tahu dah akan meninggal maka dia menitipkan putrinya kepadaku. Soal yang menjodohkan adalah karena Tuan Tian lebih tua, maka aku memberi kesempatan kepada dia untuk menjadi comblangnya. Kala Kwe Ego An Chai. Salah. Chuan Kang belum pernah sakit, sehari sebelum meninggal dia masih seperti biasa, mengajar ilmu silat pada murid-muridnya. Hari itu dia mendadak mendapat penyakit aneh dan tiba-tiba meninggal, bila dari dua bulan yang lalu dia sudah sakit, apakah keluarganya tidak tahu? Mengapa kau tahu? Keluarganya saja tidak tahu. Bila dia mendapat penyakit yang mematikan, keluarganya pasti akan merasa sedih, tapi mereka sebelumnya tidak seperti itu. Dengan tawah dingin Sien Kong Ta berkata, Kau anak kecil tahu apa? Bila dia punya penyakit mematikan, dia tidak akan memberi tahu kepada keluarganya. Kalau begitu, apa dia hanya memberi tahu kepadamu saja mungkin ya, mungkin. Belum habis kata-katanya, Chow Tiansu sudah melanjutkan, pasti karena He Tiongwe dan Sinto Ako mempunyai hubungan erat. Dengan marah Sien Kong Ta berkata, Semua yang ku katakan benar, terserah mau percaya atau tidak, Chow Tiansu tertawa dan berkata, Percaya, aku percaya. Bila tidak percaya, siapa lagi yang akan percaya kepadamu? Tidak perlu meributkan soal kematian Kang Guan yang lagi, itu tidak baik. Eh siapa adik ini? Sekarang Puleng Hui baru bisa mengenalkan mereka. Dia adalah murid He Tiongwe yang paling disayang, dari kecil sudah tinggal di rumah gurunya. Sengaja Chow Tiansu berkata, Kalau begitu Kwe Ego Ancai juga bukan orang lain, apa maksud Chow Tai Hiap? Tanya Puleng Hui. Tadi Sintu Ako mengatakan dia ingin bercerita mengenai He Tiongwe, tapi dia bilang tidak boleh ada orang lain yang mendengar. Sien Kong Ta tampak malu, dengan cepat dia berkata, Mungkin mengenai hal itu He Tiongwe belum cerita kepada murid-muridnya. Mengapa kau tahu dia belum sempat cerita dengan tergagap-gagap? Dia menjawab, Dia, tidak ingin, Sien Kong Ta tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lebih baik aku mewakilimu mengatakannya, ini juga karena kau pernah berkata He Tiongwe tidak ingin orang luar tahu, maka dia hanya bercerita kepadamu dan dia berpesan agar jangan cerita kepada orang lain. Dia berhenti sebentar kemudian melanjutkan. Sampai sekarang aku belum mengenal He Tiongwe, hanya aku saja yang orang luar, sekarang mari kita tanya kepada Kwe Go Ancai karena dia adalah murid He Tiongwe. Walaupun Sien Kong Ta sangat pandai bicara tapi sekarang dia tidak dapat berbuat apa-apa, wajahnya menjadi merah. Untung saja temannya banyak, dia berkelit dengan menghampiri mereka dan mengobrol, semua teman-temannya bertanya. Kemarilah, kami semua sedang menunggu berita mengenai dunia persilatan. Baiklah, baiklah. Mari kita pergi ke sebelah sana, di sana ada botan yang indah, lebih enak mengobrolnya kata Sien Kong Ta. Begitu Sien Kong Ta pergi, mereka bertiga langsung tertawa. Poleng Hwe berkata, Terima kasih, kau sudah membuat dia pergi dari sini, tanya Kwe E Go Ancai. Apakah Chow Tai Hiap mendengar cerita mengenai guruku? Sebaliknya aku mendengar cerita-cerita yang membuat nama gurumu lebih terkenal lagi. Cerita apa? Hal yang menggegerkan dunia persilatan, tapi sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Tanya Poleng Hoi. Apakah hal ini mengenai menghilangnya Hwe Tiansin Leong benar? Tiga tahun yang lalu Hwe Tiansin Leong menghilang? Tidak. Ada yang tahu apa sebabnya. Lalu apa hubungannya dengan guruku? Tanya Kwe E Go Ancai. Kata Sien Kong Ta, Hie Tiong Kwe E mengalahkan Hwe Tiansin Leong, dan memaksa dia mengundurkan diri dari dunia persilatan. Aku belum pernah dengar guru bercerita tentang itu, berarti ini adalah cerita bohong, kata Kwe E Go Ancai. Belum tentu, sebab aku juga pernah mendengar cerita ini di luaran, kata Poleng Hoi. Aku pun pernah mendengar ceritanya, tapi yang membuat gosip. Seperti ini pasti orang-orang seperti Sien Kong Ta, bila bukan karena guruku punya nama di dunia persilatan, ada kejadian apapun orang dengan semelarangan akan menghubungkannya, kata Kwe E Go Ancai. Memang ada orang seperti itu, tapi tidak semua, mungkin hal ini yang membuat Kwe E Go Ancai ragu. Poleng Hoi tidak suka dengan gurunya Kwe E Go Ancai, dan Kwe E Go Ancai juga tahu, dia pun tidak ingin memela gurunya. Bila menurutmu benar, mengapa kau bisa tahu? Tanya Kwe O. Aku tidak bilang itu benar atau salah, aku hanya ingin bertanya. Kepadamu, apakah tiga tahun yang lalu gurumu pernah pergi ke Siong San benar? Semenjak pulang dari Siong San, apakah dia berbeda dengan hari-hari biasanya? Waktu itu dia berdiam diri saja selama beberapa hari, bila ada tamu yang berkunjung, dia pun menolak untuk bertemu. Kalau begitu, ini benar. Bila guruku sudah mengalahkan Hwi Tiansin Leong, mengapa dia tidak terlihat kegembira? Kata Kwe E Go Ancai. Aku hanya dengar dia pernah bertarung dengan Hwi Tiansin Leong, tapi apakah kalah atau menang? Aku tidak tahu, kata Poleng Hoi. Siapa yang memberitahumu? Tanya Kwe E Go Ancai. Beberapa hari lalu ayah memberitahuku, dia dengar dari mana aku pun tidak tahu. Ayahmu mengatakan apa tanya Chow Tiansu. Ayah mengatakan bahwa tiga tahun yang lalu Hwi Tiansin Leong di Siong San. Waktu itu ada tiga orang yang menjadi saksi, berakhirnya bagaimana? Tidak ada yang tahu, apakah ada yang mengenal tiga orang saksi itu yang satu dari Xiaoling, Tai Su Hukotan, yang satunya lagi adalah orang yang menjodohkan Hwi Tiong We E bernama Tuan Kiamta, yang satu lagi. Tiba-tiba Poleng Hoi tertawa dan melanjutkan, kau kenal dengannya, kau tanya sendiri saja, siapa dia? Tanya Chow Tiansu tidak sabar. Dia adalah Hit Piao Chin Jin, jawab Poleng Hoi. Apakah Hit Piao Chin Jin, juga jauh-jauh datang hanya untuk memberi selamat kepada Hwi Tiong We E. Kata Chow Tiansu bengong. Chow Tai Hiap, kata-kataku belum selesai, yang aku maksud bukan Hit Piao Chin Jin, melainkan muridnya. Chow Tiansu sangat gembira. Bila Ye Uyong yang datang itu bagus, dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya, walau tidak sering bertemu tapi kami adalah sahabat karib. Chow Tiansu tampak berpikir kemudian berkata lagi. Masih ada satu hal lagi yang tidak boleh ditanyakan tapi aku merasa aneh tapi bila kau tidak ingin membicarakannya juga. Tidak apa-apa bagiku. Kwe E. Go An Chai sudah dapat menebaknya, dia tertawa dan berkata. Jangan sungkan, apa yang ingin Anda ketahui? Tadi kau mengatakan bahwa orang tua pengantin perempuan tidak menyetujui pernikahan ini, kau tahu dari mana? Sin Kong Ta mengatakan bahwa sebelum ayahnya meninggal dia menitipkan putrinya kepada Hie Tiong Gwe E. Ini adalah cerita bohong, sebab perjodohan ini terjadi setelah ayahnya meninggal. Bila ayahnya masih hidup, dia pasti tidak akan setuju, jawab Poleng Hoi. Itu hanya pemikiranmu saja, kata Kwe E. Go An Chai. Wajah Poleng Hoi menjadi merah dan berkata, kau pernah mendengar, Kang Guan yang mengatakan bahwa dia hanya mempunyai seorang putri, kelak dia harus mencari seorang pemuda yang baik untuk menikahkan putrinya dan pemuda itu harus masuk ke dalam keluarganya. Aku juga ingat tapi waktu itu dia sedang mabuk, itu pun dia hanya mengatakannya satu kali, kata Kwe E. Go An Chai. Orang bila sudah mabuk kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang sebenarnya, apakah kau lupa pepatah ini? Mengapa kau juga tahu bila ibunya juga tidak setuju? Bila ada menyetujui pernikahan ini, ibunya pasti akan hadir. Tapi sekarang ibunya pun tidak ada. Sebenarnya ibu mertua Hie Tiong Gwe E yang baru ini tidak ada di Lok Yang atau memang tidak mau hadir tanya Chau Tiansu. Setelah Kang Guan yang meninggal setengah bulan, istrinya membawa abu suaminya pulang ke Soateng, kampung halamannya. Dari Lok Yang ke Soateng tidak begitu jauh juga tidak dekat, pulang pergi tidak perlu setengah bulan, bila ibunya menyetujui pernikahan ini, seharusnya dia sudah ada di sini. Kalau begitu, siapa yang mewakili pihak perempuan tanya Chau Tiansu? Pamannya yang mewakili tapi dia juga bukan adik kandung dari ibunya, hanya saudara sepupu saja. Chau Tiansu pura-pura tidak tahu keadaan keluarga Kang Guan Yang, dia berkata. Artinya Kang Guan Yang bukan asli orang Lok Yang? Apakah mereka pindah ke sini sudah lama? Hyat Kun mengatakan waktu dia berumur 3 tahun sudah pindah ke Lok Yang, sekarang tinggal di Lok Yang sudah 16 tahun tapi tidak pernah pulang kampung. Kalau begitu Kang Hu Jin membawa abu suaminya pulang. Memang sudah sepantasnya, sebab sudah lama meninggalkan kampung halaman. Begitu pulang pasti banyak teman dan sanak saudara yang berkunjung, mungkin juga harus menyelesaikan banyak masalah. Hyat Kun mengatakan, di desa ayahnya sudah tidak punya keluarga lagi, kata Oling Hoi. Mungkin ibunya juga tidak tahu bahwa Hiat Tai Hiap dengan terburu-buru akan menikahi putrinya, sebelum dia pulang kampung, hari tete pernikahan putrinya belum ditentukan. Kata Kwe Ego Ancai. Aku juga baru tahu sebulan yang lalu, tapi Tai Hiap lebih banyak pengalaman. Walau bagaimanapun bila sudah lama tidak pulang akan tertinggal banyak hal, apalagi dia harus membereskan abu suaminya dulu. Walaupun orang yang dicintai oleh Kwe Ego Ancai sudah menjadi istri gurunya, tapi dia tetap hormat kepada gurunya, juga tidak mau orang lain menyangka Hyat Kun menikah dengan Hyetiong Kwe Ego karena harta dan kekuasaan. Pada saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara alunan musik dan tandu pengantin perempuan ternyata sudah datang. Tamu-tamu di Taman Bunga tampak sangat ribut karena ingin melihat pengantin. Chow Tai Hiap, apakah kau ingin melihat pengantinnya? Tanya Oling Hoi. Pengantin perempuan adalah si cantik dari Lok Yang, aku harus melihatnya, kata Chow Tian Su tertawa. Poh Leng Hoi tertawa kecut dan berkata, kalau begitu, kita ramai-ramai ke sana. Kwe Oto Ako apakah kau tidak mau ikut melihat ke gurumu dan istrinya mengikat janji? Kwe Ego Ancai juga tertawa kecut dan berkata, bila kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Hal yang lebih diperlihatkan oleh Chow Tian Su adalah apakah Ye Uyong sudah datang atau belum. Maka dia bertanya pada Kwe Ego Ancai. Orang seperti dia, bila sudah datang pasti aku langsung tahu, sekarang mungkin dia belum sampai, kata Kwe Ego Ancai. Chow Tian Su mengerutkan dahi. Sudah waktunya pengantin bersembahyang, tapi dia belum sampai juga. Tanya Kwe Ego Ancai. Poto Ako, mengapa kau bisa tahu Ye Uyong akan datang hari ini? Gurumu sudah menitipkan empat undangan untuk It Piao Chin Jin. It Piao Chin Jin sudah hampir berusia 70 tahun, sedang ketiga muridnya sangat terkenal di dunia persilatan. Apalagi murid tertuanya yang bernama Ye Uyong, dia sangat dihormati dan disegani oleh orang-orang persilatan. Mamanya hanya berada di bawah nama Ye Tiong We E, sedangkan Ye Tiong We E dan It Piao Chin Jin memiliki status dan derajat yang sama, oleh karena itu undangannya ada empat buah. Demi menghormati It Piao Chin Jin, semua undangan ditujukan kepada It Piao Chin Jin. Empat buah undangan sudah diantar ke sana oleh orang, apakah mereka akan datang? Kita pun tidak tahu. Walaupun hanya datang seorang murid saja, Hie Tiong We E tentu akan merasa senang, apalagi bila Ye Uyong yang datang, kata Kwe E Go An Chai. Gurumu tidak tahu tapi ayahku tahu, dia sudah menitipkan kabar kepada ayah, dia akan mewakili gurunya untuk memberi selamat kepada Hie Fiong We E, dia pun akan mengunjungi ayahku, kata O Leng Hoi. Kata Chow Tiansu. Kata-kata Ye Uyong biasanya bisa dipegang, bila dia mengatakan hari ini datang, dia pasti akan tiba hari ini. Orangnya sangat kalem. Jarang berbuat tidak sopan, tapi bila ingin memberi selamat, mengapa sekarang datang terlambat? Kau tidak perlu khawatir kepada Ye Uyong, bila dia mengatakan datang, dia pasti akan datang. Kita terlambat sedikit mendengar cerita Hwi Tiansin Leong pun tidak apa. Bila sekarang dia sudah datang, kita pun tidak ada waktu untuk mendengar ceritanya. Benar, mari kita melihat pengantin bersembah yang Be gadis penunggang kuda. Satu jam yang lalu, sewaktu Sinkong tak bercerita tentang Hwi Tiansin Leong, Ye Uyong sedang dalam perjalanan ke Lok Yang. Dia mewakili gurunya datang untuk memberi selamat kepada Hwi Tiong Wee, yang datang bersama dia masih ada dua orang lagi. Yang satu bernama Bong Chong Kian, yang satu lagi adalah seorang perempuan bernama Leng Ji Yok Yan. Mereka pun seperti Ye Uyong mewakili perguruan mereka untuk memberi selamat kepada Hwi Tiong Wee. Bong Chong Kian dan Leng Ji Yok Yan usianya hampir sama sekitar 20 tahun, Ye Uyong sendiri sudah berumur 40 tahun, tapi Ye Uyong senang berteman dengan anak muda. Dia dan Ji Yok Yan masih ada ikatan saudara karena Leng Ji Yok Yan dan Bong Chong Kian menganggap Ye Uyong sebagai Toako mereka sehingga mereka terlihat akrab. Leng Ji Yok Yan meminta agar Ye Uyong menceritakan sebuah dongeng. Ye Utoako, kau telah menceritakan mengenai pendekar-pendekar yang ada di Tiong Chiu, Kami sudah tahu, tapi hal yang kami ingin tahu kau malah tidak menceritakannya. Kalian ingin tahu apa lagi? Katanya Hui Tian Xin Leong dipaksa oleh Ye Tiong Wee untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan, apakah itu benar? Maaf, aku tidak tahu. Kau bohong, kau pasti tahu. Kenapa kau yakin bahwa aku pasti tahu hal ini? Karena yang menjadi saksinya, salah satunya adalah gurumu, bagaimana kau bisa tidak tahu? Bila guru tidak memberi tahu aku, mana aku bisa tahu? Aku tidak percaya. Ye Utoako, kau jangan berbohong, jadi orang harus jujur, ini juga kata-katamu, apakah kau sudah lupa? Bong Chong Kian tertawa. Ji Yok Yan, ingatlah. Ye Utoako pernah mengatakan, bila berteman harus jujur, bila kau menghadapi musuh harus menggunakan segala kera. Ini yang dinamakan, bila bertemu orang terpelajar kita memakai musik, bila bertemu orang yang bukan terpelajar, kita memakai senjata. Benar, kata Gio Kian. Katanya Ye Utoako selalu menganggap kita adalah adik-adiknya, ternyata semua bohong belaka, teman pun bukan, dalam hatimu, kau menganggap kami adalah orang jahat. Mereka berdua seperti menyanyi, Ye Uyong tidak bisa bersembunyi lagi, terpaksa dia berkata. Aku tidak bohong, aku tidak tahu mengapa Hui Tian Xin Leong bisa mengundurkan diri dari dunia persilatan, bila tentang pertarungan dengan Hietai Hiap, guru pernah menceritakannya, tapi lebih baik kau jangan tanya. Mengapa? Aku takut kalian tidak bisa menjaga rahasia, Gio Kian dan Bong. Chong Kian dengan berbarengan berkata, kami akan menjaga rahasia, tapi Ye Uyong tetap menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba Gio Kian tepuk tangan dan berkata, kau tidak perlu memberitahupun aku sudah tahu, bila sudah tiba di rumah Hieti Yong Gwe, aku akan mengatakan pada semua orang. Ye Uyong sangat terkejut dan berkata, jangan sok pintar. Kau tahu apa? Aku tahu bagaimana akhir dari pertarungan itu, yang kalah adalah Hieti Yong Gwe. Eh, kau tahu dari mana? Kau sendiri yang mengatakannya, kapan aku pernah mengatakannya? Baru saja. Kau bilang hasil akhir dari pertarungan itu bila diketahui oleh orang lain akan merusak nama seseorang. Hui Tian Xin Leong adalah orang jahat dan namanya juga tidak baik, bila pertarungan itu merusak nama seseorang, pasti bukan nama dia yang rusak. Ye Uto Ako, kata-kata tadi sudah membuktikan kepada kami bahwa yang kalah adalah Hieti Hiap, bila tidak mengapa bisa merusak namanya? Ye Uyong tertawa. Kau sok pintar, ini pemaksaan namanya. Apakah Hui Tian Xin Leong yang kalah? Mengapa kau harus menjaga nama baiknya? Aku pun tidak bilang bahwa Hui Tian Xin Leong yang kalah, kalau begitu, siapa yang kalah? Baiklah, bila kau tidak mau memberitahu, aku akan bilang bahwa aku yang mengatakannya. Aku ingin tahu apakah orang lain juga sependapat denganku, Ye Uyong menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Gadis nakal, aku tidak mempunyai care lagi, baiklah aku akan memberitahu mu yang aku tahu, tapi kau harus menjaga rahasia ini. Giyok yang tertawa dan berkata, Baiklah, kebetulan di sini tidak ada orang, cepat katakan, walaupun nanti ada pedang di leherku, aku tidak akan mengatakannya kepada orang lain. Ye Uyong terlihat ragu-ragu, akhirnya dia berkata, Lebih baik aku bercerita pada waktu pulang saja, mari kita segera ke sana memberi selamat. Pengantin perempuannya adalah si cantik dari Lok Yang, kita harus melihat mereka bersembahyang. Biasanya waktu sembahyang adalah siang, apakah benar-benar, kecuali di tanggalan tercatat bahwa siang hari tidak baik. Untuk sembahyang, apakah kita harus tiba di sana sebelum siang tanya Giyok Yan? Ini adalah pesan Ye Uyong dia harus mengakuinya. Masih ada L jam lagi. Ini adalah tempat yang datar dan jalan yang sering aku lewati menuju rumah keluarga Hie. Sebentar lagi kita akan riba, apakah kau takut tidak dapat melihat pengantin bersembahyang? Ye Uyong tidak dapat berkata apa-apa lagi, lalu bercerita, sebenarnya pertarungan di Siong San, mereka hanya bertarung. Setengah saja. Ye Uyong hanya mengatakan dua kalimat, tiba-tiba terdengar suara kuda berlari dengan cepat, berlari ke arah mereka. Ye Uyong berhenti berbicara. Penunggang kuda itu berbaju hitam memakai topi hitam yang lebar, kepalanya ditutup oleh kain tipis berwarna hitam hingga tidak terlihat wajahnya, hanya terlihat sepasangan matanya yang bersorot tajam. Jalan di gunung sangat sempit dan terjal, bila tidak hati-hati, kuda dan orang akan terjatuh. Ye Uyong cepat-cepat ke pinggir menghindar, tapi Leng Giyok Yan dan Bong Chong Kian tidak sempat menghindar. Mereka masih sangat muda. Melihat orang yang tidak sopan, mereka jadi marah, walau tadi mereka bisa menghindar mereka pun tidak akan mau mengalah, apalagi saat ini mereka tidak sempat menghindar. Bong Chong Kian berteriak dan telapak tangannya mendorong kuda, jurus yang dipakainya adalah ilmu silat kunlun, gerakannya tidak memukul, hanya mendorong kuda itu, tapi bisa mencegah kuda terus berlari. Kepandayan Giyok Yan tidak sehebat Bong Chong Kian, dia mencabut pedang, bersiap-siap kalau memang dia terpaksa harus menusuk mati kuda itu. Dalam keadaan kritis seperti ini, kuda si baju hitam ternyata dapat meloncat sangat tinggi melewati kepala mereka. Si baju hitam berlari lebih kencang lagi, ternyata dia bisa membawa kudanya berlari melewati kepala mereka, keterampilannya sangat tinggi. Tapi yang membuat Ye Uyong terkejut adalah bukan kera berkudanya melainkan ketinggian ilmu silatnya. Karena pada saat dia melewati kepala mereka, pedang Giyok Yan sudah melayang ke atas. Lebih-lebih Bong Chong Kian, telapak tangannya ternyata tidak bisa menghentikan larinya kuda, malah dia sendiri yang terjatuh dari kudanya. Dua hal ini terjadi dalam sekejap mata, mereka masih terbengong-bengong, tapi Ye Uyong sudah melihat pedang Giyok Yan terlepas karena ayunan pecut dari si baju hitam dan pada saat yang sama pecutnya juga menggetarkan tubuh Bong Chong Kian sehingga terjatuh dari kudanya. Ye Uyong sangat terkejut, dia segera turun dari kudanya dan menolong Bong Chong Kian tapi sudah terlambat, kak, Bong Chong Kian sudah berada di atas tanah tapi dia tidak jatuh. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku seperti diangkat kemudian diturunkan lagi, sangat aneh. Ye Uyong memegang nadinya Bong Chong Kian untuk memeriksa, untung ternyata tidak terluka, hati Ye Uyong menjadi tenang. Giyok Yan mengambil kembali pedangnya yang terjatuh, kemarahan membuat wajahnya menjadi merah dan berkata, Aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini, aku juga belum pernah melihat orang semacam itu, Ye Utoako, kau benar-benar. Ye Uyong tertawa. Aku benar-benar apa? Dengan marah Giyok Yan berkata, kau pengecut, melihat adik-adikmu dihina oleh orang lain, kau tidak mau membantu kami. Ye Uyong tertawa kecut. Jangankan membantu kalian dengan kemampuan yang kumiliki sekarang apa bisa mengalahkan dia, apalagi dia tidak menghina kalian, Giyok Yan masih marah. Dia menjatuhkan pedangku, Bong Ko juga terjatuh dari kuda, apakah hal itu masih dibilang tidak menghina Bong Chong Kian berkata. Apakah kau ingin meminta Ciam Pue dari keluarga Hie atau Ciam Pue lainnya untuk bertarung dengan orang itu? Aku pikir lebih baik kau jangan cari gara-gara. Giyok Yan lebih marah lagi. Kau dan aku sama-sama sudah dirugikan, kau tidak berani membalas malah balik memarahiku, kau pengecut, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Giyok Yan tidak tahu bahwa Ye Uyong dan Bong Chong Kian mencurigai orang itu. Bong Chong Kian dan Leng Giyok Yan walau belum menikah tapi mereka adalah sepasang kekasih. Pada saat Bong Chong Kian sedang membujuk, tiba-tiba terdengar lagi suara derap kaki kuda yang lebih kencang dari derap kuda tadi. Kali ini mereka bertiga sudah membuat persiapan, Ye Uyong dan Bong Chong Kian sudah berada di pinggir jalan, begitu pula dengan Giyok Yan. Pada saat Giyok Yan sudah berada di pinggir jalan, orang yang menunggang kuda sudah terlihat wajahnya, ternyata penunggang kudanya adalah seorang gadis yang lebih muda dari dia. Si gadis berteriak. Wieto Ako, tunggu. Pikir Giyok Yan, pemuda yang baru lewat tadi, pasti orang yang dicari oleh gadis itu. Penaga dalam gadis itu lumayan tinggi sebab suara teriakannya tidak besar tapi sudah menggutarkan gunung-gunung di sekelilingnya mereka adalah orang dunia persilatan, mereka tahu bahwa ini adalah ilmu pengantar suara, dalam jarak 2 hingga 3 kali orang akan mendengar suara ini dengan jelas. Walaupun dari jauh masih terlihat sosok si baju hitam tapi dia tidak menjawab, dengan kepandainya yang begitu tinggi, pasti dia bisa mendengar tapi dia tidak menjawab. Si gadis itu tampak tergesa-gesa, dia berteriak lagi, walaupun kau akan ke rumah Ye, berhentilah dulu, dengarkan kata-kataku. Orang itu ternyata akan pergi ke rumah Ye juga, rupanya si baju hitam adalah kekasih si gadis. Orangnya begitu kasar mengapa mempunyai kekasih yang begitu cantik dan dia tidak mau mendengar kata-kata si gadis, benar-benar sangat aneh. Tiba-tiba terdengar suara kuda yang meringkik, bongcong kian. Melihat si gadis terjatuh dari kudanya. Kudanya pun ikut terguling ke bawah gunung dan tidak bergerak lagi. Ye Uyong sudah melihat dengan jelas. Mereka bertiga segera turun dari gunung, giyok yang paling depan dan Ye Uyong paling belakang. Walaupun jalan gunung berliku-liku tapi si gadis tetap berlari dengan cepat, karena Ye Uyong berjalan paling belakang dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia melihat si gadis makin dekat dengan si baju hitam, bila jalan itu lurus, paling membutuhkan beberapa ratus langkah lagi. Kuda yang ditunggangi oleh gadis itu sudah terguling mati tapi si gadis terbang seperti burung. Mengapa kuda itu bisa mati? Ye Uyong tidak melihat tapi dia sudah dapat menduga. Itu bukan karena kudanya sakit atau kelelahan melainkan karena senjata rahasia dari si baju hitam. Senjata rahasianya bukan pisau atau panah, mungkin batu kecil atau koin. Ini adalah dugaan Ye Uyong. Dalam jarak ratusan langkah dengan batu kecil bisa membuat kuda mati dan harus tepat pada sasaran, tentu membutuhkan tenaga dalam yang tinggi. Dia berpikir, 10 tahun lagi pun belum tentu dia bisa mencapai kepandayan setinggi itu. Giyok yang tidak melihat jelas dia pun tidak bisa melihat si baju hitam dengan jelas, apa yang sudah terjadi di sana. Giyok yang berteriak, mari kita tolong gadis itu, dia terkena perangkap orang jahat itu. Dia berlari kemudian disusul oleh Bong Chong Kian, Ye Uyong tidak tahu apakah gadis itu terluka atau tidak. Tapi dia yakin si baju hitam bukan orang jahat, dia tidak membunuh Giyok Yan dan Bong Chong. Kian, apalagi gadis itu adalah temannya. Dia menggunakan batu untuk membunuh kudanya mungkin dia tidak mau dikejar oleh gadis itu. Tapi kuda itu sangat bagus walau dia bukan orang jahat tapi tindakannya juga tidak benar, tiba-tiba dia teringat kepada seseorang. Dia langsung gemetar. Apakah dia, apakah dia? Hari ini adalah hari pernikahan Hie Tiong Gwe. Dia tidak berani berpikir lagi, dengan cepat dia mengejar Bong Chong Kian. Giyok Yan sudah tiba di tempat gadis itu, gadis itu tidak bergerak hanya tampak bengong. Cici, apakah kau terluka? Tanya Giyok Yan. Apakah kau bertanya kepadaku? Gadis itu balik bertanya. Giyok Yan tertawa. Di sini hanya ada aku dan dirimu, yang aku tanya pasti dirimu. Giyok Yan sudah melihat bahwa gadis itu tidak terluka. Terluka. Mengapa aku bisa terluka? Si gadis malah bertanya seperti itu. Syukurlah, kau tidak terluka. Tidak ku sangka kepandayanmu begitu tinggi, kata Giyok Yan. Mengapa kau tahu kepandayan ku tinggi? Tanya gadis itu. Aku bisa menebak pada saat kudamu terkena oleh senjata rahasia. Benar, batu kecil itu mengenai kepala kudaku, dan langsung mati. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Sepertinya dia tidak suka Giyok Yan banyak bertanya karena Giyok Yan tidak bisa melihat wajahnya. Dia masih bertanya, apakah ini adalah ilmu sentilan jari? Aku pernah mendengarnya tapi belum pernah melihat. Cici, umurmu dan umurku hampir sama. Ilmu sentilan jari orang jahat itu begitu hebat dan bisa mengenai kudamu. Walaupun kepandayanmu tidak sehebat dia, itu sudah membuatku kagum. Mengapa kau tahu dia orang jahat? Dan mengapa kau tahu dia tidak akan melukaiku? Dia tidak tahu aturan. Orang seperti itu apakah bukan orang jahat? Cici, kau terlalu baik, kudamu pun kuda yang bagus, walaupun dia tidak sengaja melukaimu dan membunuh kudamu, kau harus membencinya. Giyok Yan sebenarnya bukan gadis yang cerewet, tapi dia sering mengasihani orang. Giyok Yan juga bukan gadis bodoh. Dia pun seperti Yew yang bisa menebak bahwa si baju hitam adalah kekasih gadis itu. Tapi di mati Giyok Yan si baju hitam adalah orang jahat. Karena itu Giyok Yan menasehati gadis itu dan berkata, Cici, aku tidak tahu apakah dia itu temanmu. Lebih baik jangan berteman lagi dengan orang seperti itu. Aku tidak mau dengar lagi kata-katamu yang tidak pantas. Aku lunya mau tanya, mengapa kau tahu dia itu orang jahat? Giyok Yan selalu dipuji orang, dia selalu senang dengan kata-kata pujian, tapi sekarang dia dibentak oleh gadis itu. Wajahnya langsung menjadi merah, dengan tertawa dingin Giyok Yan berkata, Kalau bukan orang jahat memangnya kenapa? Aku hanya menasehatimu, bila kau menganggap dia barang kesayanganmu, terserah. Tadinya dia ingin mengatakan kekasih tapi takut melukai hati gadis itu, Maka dia mengubah kata kekasih menjadi barang kesayangan. Pada saat itu Bong Chong Kian dan Ye Uyong sudah tiba di tempat itu, tapi mereka tidak bicara. Bong Chong Kian dengan isyarat meta memberitahu kepada Giyok Yan agar jangan banyak bertanya. Dengan dingin gadis itu bertanya, Dia siapa? Apa kalian tahu dia menunjuk Bong Chong Kian dan berkata, Walaupun tidak begitu jelas, tapi aku sudah dengar kalian seperti sedang membicarakan Hie Tiong Kwee, Kau masih membohongiku tidak kenal dengannya? Bong Chong Kian menjawab, Kami hanya menebaknya, siapa dia sebenarnya tidak ada yang tahu. Giyok Yan tampak marah, Dia sudah lupa bahwa tadi dia dan Bong Chong Kian sedang mengobrol apa. Dia memberhentikan kuda berhenti di sisi gadis itu dan mendekatinya. Giyok Yan berasal dari perkumpulan Cheng Seng, Pedang Cheng Seng sangat cepat dan ganas, Segera pedangnya dikeluarkan dari sarungnya tapi belum sempat digerakkan, Sudah lepas dari tangannya. Sekarang Giyok Yan lebih rugi lagi karena gadis itu sudah mendorongnya hingga terjatuh dari kuda. Ye Uyong dan Bong Chong Kian sangat terkejut, Mereka menghampiri tempat Giyok Yan jatuh, Tapi gadis itu sudah merebut dan menunggang kuda Giyok Yan pergi. Mereka tidak tahu apakah Giyok Yan terluka, Karena itu mereka tidak bisa mengejar gadis itu. Giyok Yan meloncat dan marah. Aku kasihan padanya, Tapi dia malah curang, Benar-benar siluman. Angin mengantar suara tawa gadis itu, Dia berkata, Nona, terima kasih untuk kebaikanmu, Kebetulan aku membutuhkan seekor kuda. Di antara kalian bertiga hanya kau yang perempuan, Aku malu mendorong laki-laki jatuh dari kuda. Tawanya belum habis tapi dia sudah pergi jauh. Ye Uyong dan Bong Chong Kian melihat Giyok Yan memakai jurus lehai tating, Ikan lehi melentik, Mereka tahu dia tidak terluka. Ini adalah pelajaran buatmu, Elak bila bertemu orang jangan cerwet dan jangan sepenuh hati memberi pertolongan, Apalagi dengan orang yang tidak kau kenal. Jangan terlalu banyak mengurusi masalah orang, Kata Bong Chong Kian. Aku dirugikan kau malah menertawakan, Baiklah aku akan selalu mengingatnya, Bila nanti bertemu orang lagi aku tidak akan bicara yang jujur, Termasuk dirimu Giyok Yan berkata dengan marah. Bong Chong Kian tertawa dan berkata, Aku kan bukan orang lain, Kau harus memanggilku Koko, Aku tidak akan memanggilmu Koko. Bong Chong Kian seperti merayu anak kecil dan berkata, Kau sudah kehilangan kuda, Kau boleh pakai kudaku, Jadi jangan marah lagi. Karena kuda hanya tinggal dua ekor. Bong Chong Kian tahu bahwa, Iyok Yan tidak akan mau menunggang kuda berdua dengannya, Jadi dia harus memberi kudanya kepada Giyok Yan. Kalian jangan bertengkar lagi, Kita harus mengejar waktu menuju rumah Hietai Hiap, Kaya Ye Uyong. Giyok Yan sudah tidak marah lagi dan berkata, Bong Koko, Kata-katamu tadi masuk akal juga, Bong Chong Kian tertawa dan berkata, Kata-kataku memang masuk akal. Kau jangan memuji diri sendiri, Aku merasa ada dua kalimat yang masuk akal. Kalimat yang mana? Bila bertemu dengan orang lain, Jangan sepenuh hati. Dari kalimat ini, Kau mengerti apa? Aku ingin tahu, Kata Ye Uyong. Aku sepenuh hati berbuat baik kepada gadis itu, Menasah hati. Agar jangan berteman dengan orang jahat. Sebaliknya dia merebut kudaku. Penyebabnya adalah aku sudah menghina kekasihnya. Akhirnya kau mengerti juga, Biarpun menghadapi orang atau masalah apapun, Setiap orang pasti tidak sama, Pandangannya juga tidak senma. Gio Kian berpikir, Tiba-tiba dia membalikan kepala dan bertanya kepada Bong Chong Kian. Si Luman itu berkata, Kita sudah tahu siapa si jahat itu, Apa maksudnya? Karena sebelum dia datang, Yang sedang kita obrolkan adalah tentang Hie Tiong Wee bertarung dengan Hui Tian Sin Leong. Betul, aku menebak si baju hitam itu adalah Hui Tian Sin Leong. Apa pendapatmu kata Bong Chong Kian? Gio Kian terkejut dan berkata, Apakah betul si jahat itu Hui Tian Sin Leong atau bukan? Yang jelas dia pergi ke rumah Hie Tiong Wee, Apakah untuk memberi selamat atau membuat keributan? Ye Uto Ako, Kau belum menceritakan bagaimana akhir pertarungan mereka? Tidak perlu cerita lagi, Mari kita ke rumah Hie Tiong Wee, Kita akan segera mengetahuinya. Gio Kian sangat terkejut. Kalau begitu si baju hitam itu Hui Tian Sin Leong. Aku juga belum pernah bertemu dengan Hui Tian Sin Leong. Marilah kita ke rumah Hie Tiong Wee, Bila terlambat tidak bisa melihat mereka bersembah yang lagi. Aku berharap dia adalah Hui Tian Sin Leong. Biarpun dia mempunyai tiga kepala enam tangan, Kalau sudah sampai di rumah Hie Tiong Wee, Dia pasti akan kalah. Karena dia dirugikan oleh si baju hitam, Maka dia berharap Hie Tai Hiep bisa mengalahkan dia. Tapi mereka bertiga sudah tidak sempat melihat pengantin sembahyang Karena mereka bertiga hanya mempunyai dua ekor kuda. Biarpun mereka tidak sempat melihat pengantin sembahyang Tapi mereka masih bisa menonton sebuah sandiwara. Che Hui Tian Sin Leong Suara musik sangat ramai. Tandu sudah tiba. Chow Tiansu, Kwe E Go Ankai, Puleng Hoi, Mereka bertiga berada di dalam bergabung dengan orang-orang melihat pengantin. Lebih-lebih Sin Kong Ta, Dia sudah berada paling depan. Dia menganggap dia adalah pengawal keluarga Hiep, Maka dengan sukarlah dia menjaga keamanan di sana. Pengantin perempuan dituntun oleh pamannya keluar dari tandu, Walaupun wajahnya ditutup oleh kain merah Tapi tubuhnya yang indah menarik perhatian para tamu. Tamu laki-laki merasa iri kepada Hie Tiong Wee, Karena dalam pernikahannya yang kedua masih bisa mendapatkan si cantik dari Lok Yang. Tamu-tamu perempuan pun iri kepada pengantin perempuan Karena istilahnya dia bisa terbang ke atas pohon untuk menjadi seekor burung hong. Dia bisa menikah dengan orang yang kaya, Mempunyai kekuasaan juga orang terkenal di dunia persilatan. Dalam hati Puleng Hoi dan Kwe E Go Ankai, Mereka merasa tidak enak. Apalagi Kwe E Go Ankai, Dia nanti akan menjadi canggung bertemu dengan orang yang sangat dia cintai, Yang sekarang akan menjadi istri gurunya. Begitu suara ribut berhenti, Pengantin masuk ke dalam maula tiba-tiba di belakang ada suara seorang gadis berteriak. Ibuku sudah meninggal, Kalian menyuruhku berlutut kepada ibu baruku, Terpaksa aku hanya berlutut pada papan sebah yang saja. Pengantin laki-laki Hie Tiong Gwe E sangat marah, Wajahnya sangat merah, Karena yang berteriak tadi adalah putrinya Hie Kim Giao yang berumur 16 tahun. Semua tamu saling pandang, Tidak ada yang berani bicara. Tamu yang berada di dalam juga jelas mendengar suaranya. Kemudian terdengar seorang perempuan tua berkata, Nona, harap menurut, Bila tidak mau berlutut, Berilah secangkir teh untuk ibu barumu. Walaupun keluarga Hie bukan termasuk keluarga terpelajar, Tapi semenjak menjadi orang terkaya di Lok Yang, Dia pun belajar aturan-aturan orang terpelajar. Tadinya dia ingin putrinya bertemu dengan ibu barunya setelah selesai bersembah Yang, Sedang perempuan tua itu adalah pengasuh putrinya. Hie Kim Giao tidak mau berlutut bahkan memberi teh pun dia tidak sudi. Mengapa aku harus memberi teh untuknya? Aku selalu memanggilnya Cici Hyat Kun, bukan ibu. Hie Tiong Wee sangat marah, Tapi karena di sana banyak tamu, Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala Hyat Kun menunduk lebih dalam lagi, Membuat Poleng Hoi dan Kwe Ego Ancai sangat sedih. Untung saja pembawa acara langsung berteriak. Musik. Musik suara musik segera menutupi suara ribut para tamu. Hyat Kun dituntun oleh pamannya menghampiri pengantin laki-laki, Kemudian pamannya berkata, Hyetai Hiap, aku serahkan Hyat Kun, Keponakanku kepadamu. Pembawa acara berteriak lagi. Satu pai, kepada bumi dan langit. Dua huruf terakhir belum sempat diucapkan sudah terdengar suara orang yang berteriak seperti guntur, Nanti dulu. Suaranya menutupi suara musik, Suara itu juga membuat telinga tamu-tamu mendenging. Tamu-tamu yang berada di dalam dan di luar ola seperti merasakan ada gelombang yang mendorong mereka ke pinggir. Seseorang telah masuk ke dalam ola, Berjalan mendekati pengantin laki-laki dan perempuan. Dia memakai topi yang berpinggiran lebar, Memakai jubah hitam. Wajahnya ditutupi oleh sehelai kain, Hanya terlihat sepasang matanya yang menyorot tajam. Pengantin laki-laki menjadi terkesima, Tampak dia sangat marah tapi begitu dia melihat sepasang metusi baju hitam, Dia langsung merasa gentar. Tangan yang sudah dikeluarkan langsung menarik pengantin perempuan ke belakangnya. Tiba-tiba ada dua orang langsung menyerang. Orang yang menyerang pertama bernama Tiat Lenghu, Dan yang lainnya bernama Ong Tian Eng. Tiat Lenghu penampilannya seperti namanya, Bertubuh kuat dan bertenaga besi. Ong Tian Eng bertubuh kurus kering dan terlihat orangnya ramah dan mempunyai tenaga dalam yang kuat, Serangannya pun sangat kejam. Dia cukup terkenal di dunia persilatan. Sambil menyerang Ong Tian Eng dengan suara kecil dan lembut berkata, Hari ini adalah hari pernikahan Hietai Hiap, Chuan jangan membuat keonaran di sini. Suara yang keluar cepat, Tapi gerakannya ternyata lebih cepat. Tiat Lenghu sama sekali tidak bicara, Tapi begitu dia bersuara sepasang telapak tangannya sudah mendorong si baju hitam. Yang menjadi makcomblang adalah Chuan Kiamta, Dia masih duduk di kursinya kemudian dia berdiri seperti ingin membantu, Tapi entah mengapa dia mengurungkan niatnya. Bila dilihat dengan teliti, Sepintas terlihat sangat tenang, Tapi alis dan matanya sudah bergetar, Apakah karena dia menganggap Tiat Lenghu dan Ong Tian Eng sudah cukup kuat untuk menghadapi si baju hitam, Ataukah di dalam hatinya dia merasa sedikit takut? Tapi tidak ada yang memperhatikan perubahan wajahnya, Padahal dia memiliki kepandayan yang paling tinggi di antara tamu-tamu yang hadir, Dan dia pun orang yang terkenal di dunia persilatan. Semua orang memperhatikan si baju hitam, Mereka ingin melihat dengan kira bagaimana si baju hitam mengatasi serangan dari kedua persilat tangguh itu. Akhir dari semua ini akan segera terlihat. Penaga telapak tangan Tiat Lenghu sangat kuat, Dia mampu memecahkan sebuah batu yang kokoh, Sedang telapak tangan Ong Tian Eng menggunakan Pat Kua Kun. Ilmunya bisa membuat tubuh musuh tulang dan ototnya terlepas, Begitu mereka mulai bergerak semua sudah tahu dan punya pikiran seperti itu. Si baju hitam yang tidak tahu diri, Bila dia dibanting oleh Tiat Lenghu akan menjadi daging cincang, Sedang otot dan tulangnya akan terlepas dari tubuhnya oleh Ong Tian Eng. Mereka berpikir dan berpendapat secara singkat pertarungan akan selesai, Tapi mereka tidak bisa menduga siapa yang akan menang. Sekejap terlihat tubuh Tiat Lenghu seperti pagoda besi sudah melayang keluar dari aula, Terbanting ke bawah dan jatuh tepat di tangga, Lalu terguling dari anak tangga ke-24 hingga ke anak tangga paling bawah. Walaupun tidak menjadi daging cincang, Tapi kepalanya sudah terluka, tubuhnya penuh dengan darah, Tergeletak di bawah tidak bisa bergerak lagi. Lain lagi dengan Ong Tian Eng sepertinya Ong Tian Eng lebih bernasib baik, Dia hanya seperti orang mabuk, Dengan sempoyongan berjalan ke kiri dan ke kanan, Menabrak beberapa orang kemudian berdiri lagi. Sebenarnya luka yang diderita Ong Tian Eng lebih parah dari Tiat Lenghu, Dia biasa menggunakan tangan kosong, Sekarang jari tangannya sudah putus tiga, Berarti mulai sekarang telapak tangan kirinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia hanya bisa mengandalkan tangan kanannya, Dia hanya memiliki kepandayan yang tersisa separuh. Walau Tiat Lenghu terluka parah, Tapi dia hanya luka di luar. Ong Tian Eng adalah pesilat terkenal, Tapi tidak bisa melihat gerakan lawannya, Tahu-tahu dia sudah terluka parah, Hal itu membuat para tamu sangat terkejut dan sangat menyayangkan. Orang-orang merasa kasihan kepadanya tapi di dalam hatinya berkata, Untung saja. Sebab bukan tangannya yang hancur, Dia hanya putus sebanyak. Tiga. Kecuali terkejut semua tamu menjadi terdiam. Akhirnya ada. Orang yang berani berbicara, Dia adalah wartawan berjalan sin kongta. Dia bersembunyi di balik punggung orang yang tinggi besar dan kerkata. Siapa itu? Berani membuat keributan di sini? Mengapa tidak harani memperlihatkan wajahmu? Sebetulnya semua orang juga ingin tahu, Tapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pertanyaan ini memang tidak keterlaluan, Tapi sin kongta malah bersembunyi di balik punggung orang lain. Bila di tempat lain mungkin sin kongta tidak akan berbuat seperti itu, Tapi di sini ada Hietai Hiap dan Chuong Kiamta, Mereka pun belum mengeluarkan serangan. Pikirnya meskipun si baju hitam Sangat liai, Tapi juga tidak akan bisa menandingi mereka berdua. Sin kongta hanya ingin mencari muka saja. Dengan tertawa si baju hitam bertepuk tangan ke arah sin kongta. Kau siapa? Apa kau pantas menanyakan diriku sekali lagi sih? Baju hitam bertepuk tangan. Orang yang berada di depan sin kongta merasa ada tenaga yang mendorong mereka, Hingga mereka tidak tahan tergeser. Mereka tergeser kedua arah hingga sin kongta terlihat, Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Karena tubuhnya sudah terpental melewati kepala para tamu, Terpental keluar pintu. Dia tidak terluka parah, Hanya dua gigi depan terlepas dan kepalanya lecet-lecet. Dengan tertawa dingin si baju hitam berkata, Aku paling benci dengan orang yang suka menjilat, Karena kau tidak begitu jahat, Aku hanya meminta dua buah gigimu Tapi kau harus ingat, Menjadi orang jangan terlalu banyak bicara. Diluar Allah masih banyak orang, Tentu saja mereka bisa melihat dengan jelas keadaan sin kongta. Orang berbaju hitam itu bisa langsung menghajar orang yang memang harus dihajar. Dia menghukum orang dengan sangat tepat, Walau hanya meminta dua buah gigi depan. Kepandainya benar-benar sangat mengagumkan, Setelah menghajar sin kongta, Dia langsung membuka topi dan tutup wajahnya, Memperlihatkan wajah aslinya. Kali ini orang-orang terkejut bukan karena ilmunya, Melainkan karena usianya. Ternyata dia adalah seorang pemuda tampan. Walaupun di sudut dahinya ada luka bekas pisau, Tapi itu tidak menganggu penampilannya, Umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Dalam hati para tamu timbul pikiran. Biasanya orang yang memiliki keahlian silat yang begitu tinggi, Pasti usianya sekitar 40 tahun ke atas. Sedang pemuda ini begitu muda usianya, Apakah semenjak dalam kandungan ibunya dia sudah berlatih silat? Bila tidak mana mungkin dia bisa memiliki tenaga dalam yang begitu hebat? Kau benar-benar sudah datang, Kata Ye Tiong Wee, Dia sudah tidak begitu terkejut lagi. Hui Tian Xin Hong, Kau datang kemari ada urusan apa yang bicara adalah Tuan Kiamta, Dia pun sudah tidak begitu terkejut lagi. Wee Tian Hoan hari ini datang untuk menepati janji, Jawabnya Hui Tian Xin Leong, Empat buah kata yang keluar dari mulut Kiamta, Membuat para tamu menjadi terkejut. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang melihat dirinya. Sekarang setelah melihat, Mereka tahu bahwa yang dikatakan siluman besar itu Ternyata adalah seorang pemuda yang begitu tampan, Semua tamu menjadi terpaku. Hui Tian Xin Leong berhadapan dengan Tuan Kiamta, Dia berkata, Tuan Kiamta pasti tahu, Mengapa aku datang kemari? Tiga tahun yang lalu Hui Tian Xin Leong dikalahkan oleh Ye Tiong Wee Dan memaksanya mengundurkan diri dari dunia perseliatan, Kabar ini sudah tersebar kemana-mana. Yang sudah tahu kabar ini mengira bahwa Hui Tian Xin Leong datang untuk membalas dendam. Walaupun mereka takut terhadap ilmu silat Hui Tian Xin Leong Tapi begitu tahu bahwa dia pernah dikalahkan oleh Ye Tiong Wee, Maka mereka pun menjadi lebih tenang. Apalagi di sana masih ada Tuan Kiamta. Keluarga Kiam adalah keluarga ahli silat, Tuan Kiamta nama aslinya adalah Kian Yan, Adiknya bernama Isan, Sifat mereka tidak sama. Seng kakak terjun ke dunia perselatan Tapi adiknya lebih senang berada di rumah Dan jarang berkelana di dunia perselatan. Mereka berlatih ilmu silat yang berbeda Dan sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Ilmu yang dilatih oleh Kian Yan adalah ilmu telapak tangan kanan Yang bersifat keras, yang, Dan telapak tangan kiri bersifat lembut, Ini sedang Isan mempunyai tenaga dalam yang sangat hebat, Tapi orang-orang hanya tahu kehebatan ilmu Kian Yan dan belum pernah melihat ilmu silat Isan. Karena kakak beradik ini terkenal di dunia perselatan, Maka orang-orang menyebutnya mereka Tuan Kiamta, Kiam pertama, dan Tuan Kiamji, Kiam kedua, Tapi orang-orang lebih hormat pada Tuan Kiamta. Keluarga Hie mengira karena di sana ada Tuan Kiamta dan dia yang menjadi comblang Hie Tiongwe Maka mereka yakin Tuan Kiamta akan memihak kepada Hie Tiongwe Kemudian mereka bertanya kepada Hie Tiongwe Hie Tai Hiap, apakah Tuan sudah berjanji sesuatu padanya pada hari ini? Hie Tiongwe tidak menjawab, Dia hanya tertawa kecut, menggelengkan kepala. Ada seseorang yang bertanya, Hei, orang Siwi, kau mempunyai janji dengan siapa? Mereka sengaja bertanya demikian hanya karena ingin melihat. Hwi Tian Sin Leong bertarung dengan Hie Tiongwe. Tapi Hwi Tian Sin Leong tidak menghiraukan mereka, Dia tetap berkata kepada Tuan Kiamta. Tuan Kiamta, saat itu aku sudah berjanji dengan Hie Tiongwe. Hei, kau yang menjadi saksi, kau tidak menganggap aku omong kosong bukan? Tuan Kiamta terlihat sangat bingung, dia menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, Benar, perjanjiannya tidak ada jangka waktu, Kapanpun kau bisa datang untuk menegihnya tapi mengapa harus hari ini? Masih banyak yang ingin dia tanyakan tapi dia tidak bisa berkata lagi. Ada tiga orang yang tiba-tiba keluar mewakili dia bicara. Yang pertama adalah Bwe E. Cheng Hong, Yang satu lagi adalah murid Xiao Lim bernama Hun Simbo, Dan yang satu lagi adalah murid Butong bernama Yap Jintong. Mereka bertiga adalah teman baik Hie Tiongwe. Benar, hari ini adalah hari pernikahan Hie Tiongwe. Kau sengaja memilih hari ini, kau benar-benar keterlaluan seru Bwe E. Cheng Hong. Benar, biar ada masalah apapun harus menunggu hingga Hie Tiongwe habis sembahyang. Kau memaksa Hie Tiongwe menepati janji, Walaupun Hie Tiongwe mengijankan tapi keluarga Hie tidak akan membiarkanmu membuat keributan. Walaupun Hun Simbo adalah murid Xiao Lim tapi dia adalah seorang yang bertempera mentinggi. Aku tidak tahu kalian mempunyai perjanjian apa, Tapi demi para tamu, Pikirlah sekali lagi apakah bisa mengganti waktunya tanya Yap Jintong, Orangnya Rama seperti namanya. Walaupun dia tidak suka ada yang membuat keributan tapi dia masih bisa menahan diri. Walaupun mereka bertiga mengatakan dengan care yang berbeda, Tapi Hie Tiongwe tidak meladani mereka. Hie Tiongwe bertanya kepada Tuan Kiamta, Apakah Kota Nta Isu dan Nip Piao Chin Jin sudah datang jawab Kiamta? Mereka tidak akan datang. Kalau begitu hanya ada seorang saksi juri. Benar, aku adalah comblang mereka, aku harus hadir. Tuan Kiamta tampak sangat tenang, Hun Simbo sudah merasa bahwa Tuan Kiamta sangat takut dan tidak dapat mencegah hal buruk yang bisa terjadi. Yang tidak disangka oleh Hun Simbo adalah Tuan Kiamta juga takut kepada Hie Tiongsin Leong, Dia seperti disiram oleh seember air dingin, tidak berani mengubar amarah dan hanya dam saja. Tuan Kiamta, di dunia persilatan namamu sangat terkenal, Aku menghormati Tuan seperti aku menghormati Kota Nta Isu dan Nip Piao Chin Jin, Karena itu aku setuju kalian menjadi saksi juri, Kata Hwi Tiongsin Leong. Tuan Kiamta tertawa kecut dan berkata, Terima kasih, dia begitu sopan, Membuat para tamu kembali terkejut. Tuan Kiamta sungguh keterlaluan, Tapi tidak ada yang berani bicara. Kata Hwi Tiongsin Leong. Yang menjadi saksi juri tidak boleh memihak kepada siapapun, Aku percaya kau tidak akan seperti itu, Walaupun kau menjadi comblang bagi mereka. Tanya Kiamta, Kalau begitu, kau menerpati janji datang hari ini, Apakah aku boleh bertanya? Kau tidak perlu bertanya apa-apa lagi, Aku hanya ingin bertanya kepadamu, Apakah aku mempunyai hak kemari? Tuan Kiamta dengan terpaksa menjawab, Ya, kalau begitu aku beritahu kepadamu bahwa aku memang sengaja datang hari ini, Karena It Piao Chinjin dan Kota Ntaiso tidak berada di sini, Kata Kiamta. Aku hanya meminta kau jangan datang hari ini, Bila kau tidak mau, Baiklah aku akan kembali menjadi saksi lagi pada pertarungan kali ini. Pertarungan kata ini yang keluar dari mulut Kiamta, Berarti tiga tahun yang lalu memang sudah terjadi pertarungan. Dalam hati para tamu berpikir, Hui Tian Xin Leong datang untuk balas dendam. Mereka merasa senang sekaligus khawatir. Alasan tamu-tamu itu senang karena mereka bisa menyaksikan kembali pertarungan tiga tahun yang lalu dan sekarang mereka bisa melihat dengan jelas. Tapi tamu-tamu juga ada yang khawatir dan takut apakah Hietai Hiap masih bisa mengalahkan Hui Tian Xin Leong. Mereka merasa ragu dan curiga dengan kabar yang didengar selama ini, Apakah kabar itu benar atau hanya isapan jempol belaka? Bila dalam pertarungan kali itu yang kalah adalah benar Hui Tian Xin Leong dan dia sudah bersumpah akan mengundurkan diri dari dunia persilatan, dia tidak akan berani datang pada hari pernikahan Hietai Hiap dengan begitu terang-terangan. Dan yang menjadi saksi pertarungan itu yakni Tuan Kiam Ta pun tentu akan marah. Tapi Tuan Kiam Ta mengakui bahwa Hui Tian Xin Leong mempunyai hak memilih hari untuk menepati janjinya. Para tamu merasa bahwa pertarungan tiga tahun lalu yang kalah belum tentu Hui Tian Xin Leong. Setelah mendapat jawaban dari Tuan Kiam Ta, dia baru membalikkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya perjanjian ini adalah antara aku dan Hieti Yong Gwe, tapi jika keluarganya tidak suka dan ingin membalas dendam, maka aku akan mengikuti keinginan mereka tapi walau bagaimanapun perjanjian antara aku dan Hieti Yong Gwe tidak akan terhapus begitu saja. Ini artinya bahwa bila ada orang yang membantu Hieti Yong Gwe dalam pertarungan ini maka dia akan dinyatakan kalah. Sorot meco Hui Tian Xin Leong dengan pelan melihat Gwe Cheng Hong dan Yap Jintong akhirnya berhenti di tubuh Hun Simbo. Hun Simbo hanya berkata, Aku tidak tahu perjanjian yang terjadi di antara kalian, tapi Hieti Yong Gwe adalah pengantin laki-laki, aku tidak mau dia diganggu, Hui Tian Xin Leong bertanya. Bila dia tidak mau diganggu, lalu apa maumu? Terpaksa Hun Simbo berkata, apakah perjanjian itu bisa diwakili olehku? Hieti Yong Gwe langsung bicara. Perjanjian ini hanya antara aku dan Hieti Yong Huan, hidup atau mati aku yang akan menanggungnya, kebaikan teman-teman dan Handai Laulan, aku terima di dalam hati saja. Para pendekar Tiong Chiu dan para tamu setelah mendengar ucapan Hieti Yong Gwe segera tepuk tangan, tapi setelah mendengar ucapan Hieti Yong Gwe sepertinya masalah yang terjadi sangat berat, mereka pun tampak khawatir. Banyak orang yang berbisik-bisik. Perjanjian apakah itu? Bagaimana akhir dari pertarungan tiga tahun lalu? Mengapa sekarang mereka harus bertarung lagi? Mereka juga berharap bisa tahu lebih banyak lagi. Suara tepuk tangan segera berhenti, dengan pelan Hui Tian Xin Leong berkata, Chuan Kiam Ta, silahkan Chuan jelaskan isi dari perjanjian yang kita sepakati ini, supaya para tamu tahu bahwa aku bukan datang ke tempat ini bukan tanpa sebab. Chuan Kiam Ta mengangguk. Ini memang tugasku, tidak perlu adik Hui yang memberitahu. Di dalam hatinya dia berkata, bila sekarang tidak menjelaskan dengan baik, Hieti Yong Gwe akan mendapat serangan dari Wietian Huan. Semua orang jadi terdiam, seolah-olah seperti lupa bernafas. Demi menghindari gangguan dari keluarga Hiet, maka Chuan Kiam Ta mulai menjelaskan. Tiga tahun yang lalu, pertarungan antara Hieti Yong Gwe dan Wietian Huan terjadi di Gunung Siong San, mereka berdua setuju yang menjadi saksi juri adalah tiga orang, mereka adalah Hieti Yao Chin Jin, Kotan Tai Su dan Aku. Mereka berjanji untuk bertarung sebanyak tiga ronde untuk menentukan siapa yang kalah dan yang menang. Kiam Ta benar-benar menjelaskan dengan terperinci. Kiam Ta berhenti sebantar, dia seperti mengingat-ingat kejadian tiga tahun lalu. Lalu bagaimana dengan pertarungan mereka para tamu mulai penasaran? Yang pertama adalah menguji senjata rahasia, kedua adalah tangan kosong, dan yang ketiga adalah bertanding pedang. Tapi mereka mempunyai aturan yang berbeda. Pertarungannya bukan seperti kau menyerang aku menangkis. Walaupun sudah terbagi menjadi tiga ronde pertandingan, dalam satu ronde pun bisa langsung berhenti, tapi mungkin juga bisa terjadi enam ronde kalau belum ketahuan siapa yang menang atau kalah. Senjata rahasia, beradu tangan kosong dan pedang, tiga ilmu ini merupakan kepandayan unggulan dari Hie Tiong Gwe. Dalam hati para tamu berkata, pasti Hie Tiong Gwe yang menang. Begitu dijelaskan aturan pertandingan, para tamu malah merasa kebingungan. Gwe Ceng Hang berkata, mengapa aturannya begitu aneh? Apakah Tuan Kiam Ta bisa menjelaskannya? Kata Tuan Kiam Ta, Pertarungan ini terbagi menjadi dua bagian, yang satu menyerang yang satu lagi bertahan. Pertandingan pertama bila penyerang melancarkan serangan, yang diserang tidak boleh membalas. Bila pada pertandingan pertama yang diserang mati atau terluka oleh senjata rahasia, pertarungan ini tidak akan diteruskan, berarti orang yang menyerang yang menang. Kedua adalah pedang, yang menyerang menunggu saksi menghitung dari angka 1 hingga 10, dia hanya boleh menyerang tiga jurus, bila dia tidak dapat membunuh lawan, akan dilanjutkan ke babak berikutnya yaitu bertanding tangan kosong. Dalam bertanding tangan kosong kedua belah pihak hanya boleh satu kali menyerang, bila yang diserang bisa mengelak, artinya pertarungan ini sudah selesai. Ini hanya pertarungan pertama, bila tidak bisa langsung menentukan siapa yang kalah atau menang, pada pertarungan bagian kedua, yang tadi diserang sekarang menjadi penyerang, aturan masih seperti tadi, tapi tempat dan waktu ditentukan oleh dia. Bila dalam tiga kali pertarungan adalah seri, semua akan berakhir. Dalam pertarungan itu bila kedua belah pihak terluka, akan ditentukan oleh saksi, yang mendapat luka yang paling berat dia yang kalah. Ini benar-benar pertarungan yang aneh, tapi setiap babak pasti mengadu jiwa. Setelah mendengar cerita ini para tamu sangat terkejut dan takut. Katahun Simbo. Dalam pertandingan pertama yang jadi penyerang pasti Hwi Tian Xin Leong, katahun Simbo kata Chuang Kiamta. Sebaliknya, para saksi mengundi siapa yang menjadi penyerang tapi Wietian Hoan dengan rela mengalah, dia memberi kesempatan pada Hwi Tian Wei untuk menjadi penyerang dulu. Chuang Kiamta mengatakan yang sebenarnya, ini membuat keluarga Hwi sangat terkejut dan wajah Hwi Tian Wei langsung menjadi merah. Dengan sengaja Chow Tian Su bertanya. Jadi Wietian Hoan rela memberi kesempatan pada Hwi Tian Wei. Dan Hwi Tian Wei pun dengan senang hati menerimanya. Begitu selesai bicara, semua tamu tahu bahwa dia sedang mentertawakan Hwi Tian Wei. Kali ini Hun Simbo tidak berani bicara lagi, hanya ada dua hingga tiga orang yang berkata. Untuk memusnahkan orang jahat, tidak perlu sungkan-sungkan, Chow Tian Su tertawa kemudian berkata. Apakah Wietian Hoan adalah orang jahat di dunia persilatan? Ini hanya omongan dari orang yang tidak bisa dipercaya. Mungkin Hwi Tian Wei adalah pendekar tapi dia juga belum tentu begitu. Apakah benar Chuang Kiamta? Kata-kata Chow Tian Su seperti membelah Hwi Tian Xin Leong, keluarga Hiei jadi sangat tidak senang mendengarnya, tapi mereka hanya bisa menekan amarahnya, tidak berani bertindak. Kebanyakan dari para tamu hanya ingin tahu hasil akhirnya. Chuang Kiamta mulai bercerita. Pertarungan pertama adalah pertandingan senjata rahasia, aturannya hanya menyerang satu kali, tapi tidak melarang berapa banyak senjata rahasia yang boleh digunakan. Lawan hanya boleh menerima tidak boleh membalas. Tanya Yap Jintong. Menyerang dan membalas, apa bedanya? Bila membalas artinya menyerang balik, menyerang untuk bertahan artinya, kau boleh menggunakan tangan untuk menahan serangan senjata rahasia tapi tidak boleh balas menyerang balik, kau pun boleh menggunakan tenaga telapak tangan untuk memukul serangan senjata rahasia tapi hanya dalam jarak 3 meter, kau tidak boleh melukai lawan menggunakan tenaga dalam. Masuk akal juga, kata Hun Simbo sambil mengangguk. Chuang Kiamta, masih ada yang tertinggal, kata Hwi Tian Xin Leong. Yang mana? Bila dalam pertandingan senjata rahasia tapi kedua belah pihak tidak ada yang terluka, yang menjadi pemenang adalah yang tidak menggunakan tenaga telapak tangan untuk menahan senjata rahasia. Benar, hal ini diusulkan oleh Hie Tiong Gwe Te, kata Chuang Kiamta. Tidak dapat dipungkiri lagi semua tamu sudah tahu maksud Hie. Tiong Gwe Te, karena dia yang menjadi penyerang, dia sangat beruntung jika bisa mengelak dari senjata rahasia. Tapi segera terpikir lagi, Hwi Tian Xin Leong pun setuju dengan hal ini, artinya dia pun tidak menggunakan tenaga telapak tangan. Benar juga. Chuang Kiamta terus berkata, Pertama-tama, senjata rahasia yang dilepaskan oleh Hie Tiong Gwe ada 13 buah, tapi Hie Tian Hoan tidak menggunakan telapak tangannya untuk melencengkan arah senjata rahasia. Dia bisa menangkap dengan tangannya sebanyak 7 buah dan mengelak dari senjata itu sebanyak 3 buah, yang 3 lagi mengenai tubuhnya. Biasanya senjata rahasia Hie Tiong Gwe sangat tepat pada sasaran dan lawan bisa langsung mati. Tokoh di dunia persilatan yang bisa melepaskan senjata rahasia sebanyak 7 buah sudah sangat jarang, apalagi dia bisa melepaskan sekaligus sebanyak 13 buah. Belum pernah ada orang yang mendengarnya. Keluarga Hie mendengar ada 3 senjata rahasia yang mengenai tubuh lawan, mereka merasa bersyukur. Tapi Kiamta berkata lagi, Walaupun ada 3 senjata rahasia yang mengenai tubuh Hie Tian Hoan, tapi bajunya tidak sobek. Setelah habis bicara, para tamu menjadi ribut, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Biasanya senjata rahasia Hie Tiong Gwe bisa menembus mengenai tulang, mengapa baju Hie Tian Xin Leong tidak sobek? Apakah dia memiliki ilmu hitam? Guru mereka tidak bisa menjawab hanya berkata, itu bukan ilmu hitam, tapi entah ilmu silat apa, kita pun tidak tahu. Chow Tian Su kebetulan berada di dekat mereka, dengan tersenyum dia berkata, ilmu seperti ini dinamakan Capi Ecap Wee Tiap, menyentuh baju terjatuhkan 18 kali, orang yang mengusai ilmu ini, bila tubuhnya dipukul oleh lawan, maka yang memukulnya yang akan jatuh terpental. Jatuhnya pun ada 18 kera, oleh karena itu dinamakan Capi Ecap Wee. Eh, seharusnya yang jatuh adalah dia bukan kata orang itu. Benar, yang bisa melatih ilmu hingga seperti itu sudah sangat jarang, tapi kepandaian semacam ini ada yang lebih tinggi lagi. Tingkatnya, kalau ada orang yang menyentuh baju orang juga berlatih ilmu itu, pasti dia yang akan langsung jatuh. Tapi apakah bisa membuat senjata rahasia sampai jatuh? Aku tidak tahu. Apakah Hui Tian Xin Leong mendengar perkataan Choh Tian Su? Tidak ada yang tahu. Dengan tersenyuh Hui Tian Xin Leong berkata kepada Tuan Kiam Ta, Tuan Kiam Ta, kau jangan memujiku terus, sebenarnya bajuku. Ada juga yang sobek. Dia menggulung lengan bajunya memperlihatkan kepada Tuan Kiam Ta. Begitu aku terkena tiga buah senjata rahasianya, salah satunya telah membuat bolong bajuku, hanya saja lubangnya tidak lebih kecil dari ujung lanun. Belakangan aku baru mengetahuinya. Senjata rahasia Hie Tiong Wee lebih besar dari jarum, bila baju Hui Tian Xin Leong berlubang pasti bukan sebesar jarum. Orang persilatan pasti sudah tahu apa penyebabnya. Sebenarnya senjata rahasia Hie Tiong Wee tidak mengenai tangan Hui Tian Xin Leong hanya karena tenaga dalam Hie Tiong Wee sangat besar. Salah satu senjata rahasia pasti mengenai bajunya dengan ringan sehingga kain bajunya ada sedikit rusak dan berlubang sebesar lubang jarum. Ini membuktikan bahwa ilmu Hui Tian Xin Leong belum sempurna betul. Kata Hui Tian Xin Leong. Demi pertarungan yang adil, aku sengaja mengenakan bajuku yang lama, harap saksi bisa memeriksanya dulu, kata Tuong Kiamta. Terima kasih sudah mengingatkanku pada kesalahan yang telah kubuat, aku akan mengingatnya. Bila nantinya senjata rahasiamu tidak mengenai baju Hie Tai Hiap dan tidak membuat bolong bajunya, kau yang akan kalah. Ini memang seperti yang kumaksud, kata Hui Tian Xin Leong. Dalam bayangan orang-orang Hui Tian Xin Leong adalah penjahat kelas kakap, sekarang banyak orang jadi bertanya-tanya. Apakah berita yang beredar tidak benar sebab dia dengan Hie Lai Hiap, dia terlihat lebih jujur. Kata Tuong Kiamta. Sekarang kita beralih kepada cerita pertarungan pedang. Hie Tiong Wee sudah mengeluarkan tiga jurus serangan, tapi bajumu sama sekali tidak terkena sabetan pedangnya, apakah benar? Ilmu pedang Hie Tiong Wee sangat tinggi, aku masih bisa mengelak, itu pun sudah sangat beruntung. Keluarga Hie sangat terkejut, sebab ilmu pedang Hie Tiong Wee sangat tinggi, mengapa sampai baju Hui Tian Xin Leong pun tidak bisa kena. Pasti ilmu silat Hui Tian Xin Leong sangat tinggi. Kata Hie Tiong Wee. Caramu mengelak lebih cepat dari pedangku, kau tidak perlu memuji diri sendiri. Dengan sungguh-sungguh Hui Tian Xin Leong berkata, aku benar-benar kagum terhadap ilmu pedangmu, waktu itu bila kau mau langsung menusuk ketubuhku, aku pasti akan terluka. Tapi sayang kau agak sedikit kurang baik memegang pedangnya, bila tenagamu dikurangi sedikit lagi maka jurus pedangmu akan lebih cepat dan akan membuatku terluka parah. Para persilap tahu bahwa Hie Tiong Wee sebagai penyerang jadi dia berusaha membunuh Hui Tian Xin Leong dalam satu kali serangan sehingga tenaga dalam yang dikeluarkan sangat besar. Pedang yang ringan berubah menjadi senjata yang berat, tapi kecepatannya pun berkurang. Keluarga Hie mulai berpikir, sekarang kau baru menunjukkan kesalahannya. Padahal pertarungan kali itu bila kau menjadi penyerang, Hie Tiong Wee pasti tidak mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan pedang. Ada yang berkata, semua orang sebenarnya ingin tahu Kere Hie Tiong Wee memainkan pedangnya, hal yang lain tidak perlu diberi komentar. Kata Hui Tian Xin Leong. Hie Tai Hiap mengira aku mengejeknya, karena itu aku harus menambah beberapa kata dari Tuan Kiam Ta, bahwa aku sangat mengagumi jurus pedang Hie Tiong Wee. Ada yang tertinggal tanya Tuan Kiam Ta, aku hanya menerima dua setengah dari tiga jurus Hie Tiong Wee, wajah Hie Tiong Wee sudah sangat merah, dia berkata, kau tidak perlu menutupi kekuranganku, sebenarnya aku sudah mengeluarkan tiga jurus. Chow Tian Su tahu saat ini pasti mereka akan saling menyalahkan, maka dengan tertawa Chow Tian Su bertanya, Hie Tai Hiap, katanya dia hanya menerima dua setengah dari tiga jurusmu, ini merupakan keberuntungan untukmu, biarkan saja dia terus bicara. Kata Tuan Kiam Ta, hari ini bila terjadi pertarungan hanya ada seorang saksi. Peraturan harus diperketat dan adil. Bila ada yang ingin tahu kejadian sebenarnya, aku akan bicara yang sebenarnya. Benar, Hie Tiong Wee mengeluarkan tiga jurus untuk menyerang, tapi pada saat masuk jurus ketiga, Ilui Tian Xin Leong meloncat mundur dengan cepat, Hie Tiong Wee tidak dapat menghentikan tubuhnya sehingga saat jurus yang ketiga baru jelancarkan setengah, ujung pedang sudah menusuk ke dalam pohon. Karena Hie Tiong Wee berada di balik pohon, walaupun keadaan sudah seperti itu tapi Hie Tiong Wee tidak melanggar peraturan. Kalau Hie Tiong Wee mengatakan dua setengah jurus dan aku pun menyetujuinya. Bila nantinya dia mengeluarkan tiga jurus artinya dia yang kalah. Aku yang menentukan tiga jurus, kata Hie Tiong Wee. Tidak bisa, aku tidak boleh mengambil keuntungan darimu, karcena aku hanya menerima dua setengah jurus, kata Hie Tiong Wee. Tidak bisa harus tetap dihitung tiga jurus. Sebenarnya itu merupakan keberuntungan bagi Hie Tiong Wee, sekarang mereka sama-sama tidak mau mengambil keuntungan. Ada yang berpikir. Benar-benar, Hie Tiong Wee adalah seorang pendekar. Kedua belah pihak saling mempertahankan pendapatnya, sehingga aku sulit untuk menutuskan. Kata Chuan Kiamta. Kata Chow Tiansu. Chuan Kiamta, menurutku lebih baik kau menceritakan keadaan pertarungan itu, tidak perlu meributkan lagi dua setengah jurus atau tiga jurus. Bukankah cerita mengenai pertarungan pedang sudah habis? Hie Liong Wee menganggap dia sudah mengeluarkan tiga jurus, tapi dia tidak berhasil melukai lawannya, kata Hun Simpo. Dia tahu akhir pertarungan seperti ini akan dimenangkan oleh Wili Yan Sin Leong, tapi dia juga berpikir Chow Tiansu tidak akan memihak kepada Hie Tiong Wee. Eh, kau bukan saksimete, mengapa tahu Chuan Kiamta sudah selesai L, er cerita kata Chow Tiansu. Benar saja wajah Chuan Kiamta tampak malu, dia berkata. Betul, aku harus menceritakan semuanya agar tidak merugikan pihak manapun. Walaupun mereka rela membiarkan jurus yang ketiga. Iidang Hie Tiong Wee memang masuk ke dalam pohon karena dia terlalu kuat mengeluarkan tenaga. Sengaja Chow Tiansu bertanya. Lalu Hie Tiong Wee sendiri bagaimana kepalanya terbentur pohon, dan langsung benjol, apakah mengeluarkan darah? Sedikit. Hie Tiong Wee tampak sangat malu, wajahnya menjadi merah hingga ke telinga. Sekarang semua orang tahu mengapa dia mengatakan sudah melancarkan tiga jurus, dia takut saksi metu mengatakan bahwa setengah jurus lagi adalah jurus yang memalukan. Sekarang sudah jelas, bahwa Hie Tiong Wee mengeluarkan tiga jurus tapi tidak mengenai Wai Tiansu, malah kepalanya sendiri mengeluarkan darah, dan dia sudah kalah, apakah benar Chuan Kiamta? Benar. Pertarungan yang ketiga adalah beradu tenaga telapak tangan, kali ini ceritanya sangat singkat. Hie Tiong Wee memukul Wai Tian Hoan dan mengenai punggung Wai Tian Hoan, tapi yang terluka malahan Hie Tiong Wee. Bagaimana terlukanya tanya Chow Tiansu? Tidak begitu berat, tapi sempat muntah darah sebanyak satu kali. Dia menjelaskan dengan ringan tapi sudah mengebohkan para tamu, karena Hie Tiong Wee adalah ahli senjata rahasia, pedang, dan tenaga telapak tangan, tidak disangka malah terluka sendiri. Tiba-tiba ada suara perempuan berkata, tiga tahun lalu pertarungan begitu rumit, pantas saja Ye Uto Ako tidak bisa menceritakan akhir dari pertarungan itu. Yang pertama saja sudah sedemikian parah, apalagi yang belakang. Yang berbicara tidak lain adalah Leng Giyok Yan, walaupun datang terlambat tapi mereka akhirnya tiba juga di rumah keluarga Hie. Karena Giyok Yan sudah dirugikan oleh Hwi Tian Sin Leong, maka dia ingin Hie Tiong Wee yang menang. Setelah mendengar cerita Tuan Kiamta, dia tahu harapannya sia-sia belaka. Dengan suara kecil Ye Uyong berkata, Hie Tiong Wee hanya salah langkah. Salah langkah bagaimana? Bicaralah dengan suara agak keras, aku tidak dapat mendengar dengan jelas. Dia tahu bahwa Hie Tiong Wee kalah tapi bila dapat menutupi sedikit saja hal yang memalukan, itu pun sudah lumayan. Guruku berkata, ronde pertama dan kedua Hie Tiong Wee mengeluarkan tenaga terlalu besar, bila tidak pada ronde yang ketiga dia tidak akan terluka. Kata Tuan Kiamta, aku sudah menceritakan pertarungan tiga tahun lalu, karena takut salah omong, pertarungan ini akan dilanjutkan lagi nanti, pendekar lain bisa membantuku menjadi saksi. Sekarang pertarungan segera akan dimulai, Hie Tiong Wee, apa syarat darimu? Menurut aturan pertarungan, kedua belah pihak harus berjanji, bagaimana bila dia kalah juga sebaliknya bagaimana bila dia menang. Bila kedua belah pihak setuju, maka pertarungan akan dimulai. Bagi Tuan Kiamta berkata seperti itu, orang-orang baru tahu bahwa pertarungan tiga tahun yang lalu Hie Tiong Wee belum meminta persyaratan apapun. Ada yang bertanya, Hie Tiong Wee meminta persyaratan apa? Bila Hie Tiong Wee kalah, dia akan menyetujui apa yang diminta oleh Hie Tiong Wee, termasuk bila harus bunuh diri. Waktu itu mengapa Hie Tiong Wee tidak mengajukan syarat Hie Tiong Sin Leong menjawab? Karena pada waktu itu aku ada di pihak yang diserang dan harus melewati tiga babak pertarungan, aku kira aku tidak akan bisa lolos, karena itu aku tidak mengajukan syarat apapun. Tapi aku ingat Hie Tiong Wee pernah berkata, bila aku tidak mati, aku boleh meminta syarat apapun, dan dia setuju, apakah benar Tuan Hie? Benar, kau boleh mengajukan syarat apapun, kata Hie Tiong tidak perlu tergesa-gesa, aku cuma minta dua syarat dulu, Hie Tiong Wee tampak marah. Kau jangan main-main, orang si Wee, kau jangan keterlaluan. Apakah kau yakin bisa membuat keadaanku bertambah sulit? Bila kali ini Wee Tian Hoan yang kebagian menyerang, makanya Wahie Tiong Wee sudah berada dalam genggaman Wee Tian Hoan. Mengapa kau tahu ini merugikanmu? Aku kira Tuan Kiamta yang menentukan semuanya. Aku adalah juri, aku akan bertindak adil, kata Tuan Kiamta. Bila tidak adil, aku tidak akan mengajukannya. Baiklah, apa maumu? Bila aku salah mengambil keputusan, kalian bisa membantuku membetulkannya. Pertama, aku minta susunan pertarungan diganti, diganti seperti apa? Pertama, pertarungan masih tetap sama, tapi pertarungan kedua, dan ketiga ditukar. Pertama adalah pertandingan senjata rahasia, kedua adalah beradu tenaga telapak tangan, dan ketiga baru bertanding pedang. Mengapa harus ditukar? Pertarungan tiga tahun lalu, bila bukan karena Tuan Hieh kehabisan tenaganya di ronde kedua, pada ronde ketiga pada saat beradu tangan, walaupun dia tidak bisa melukaiku, paling sedikit dia tidak akan terluka, ini bukan aku yang mengatakannya, melainkan Yew Tai Hiap. Celaka. Mengapa melibatkanku kata Ye Uyong dalam hati? Dia segera berdiri dan berkata, benar, guruku yang berkata seperti itu. Karena gurumu adalah saksi juri di antara ketiga orang itu, maka permintaanku menurutmu masuk akal bukan? Orang-orang di sana berpikir dalam hati, tenaga telapak tangan Wietian Hoan pasti lebih hebat dari pedangnya. Terima kasih telah menonton!